baik dan mulai ujian mulai dulu dulu ibu semuanya Allah sublimna saytan rojim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Wr Wb 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 Sambil disiapkan laptopnya Walaupun tidak Tidak on camera Tapi posisi siap semua Di depan laptop Untuk mendengarkan Sharing-sharing kita Malam hari ini Mungkin sebelum kita mulai mari sama-sama kita membaca Basmala Bismillahirrohmanirrohim Pak Penny gimana? Sudah siap Pak Penny? Alhamdulillah Makasih banyak Pak Penny Sudah mau berbagi Bersama teman-teman semua Mudah-mudahan ilmu yang nanti dibagikan Jadi ilmu yang bermanfaat Dan mudah-mudahan Keberkahannya mengalir untuk Pak Penny Dan keluarga insya Allah Baik langsung saja Pak Penny Sikat waktu Dipersilakan Baik terima kasih Pak Gun Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semuanya Teman-teman rekan dosen Alhamdulillah Sudah 19 ya 18 ya 18 dosen yang sudah bergabung Di ruang Zoom meeting hari ini Ada Pak Gun Ada Pak Ahmad Faisal Amri Mungkin dosen baru juga nih Untuk dosen Aika ya Pak Ahmad Faisal ya Kemudian ada Arci Kemudian ada Arninda Ayurizki Dodi Prima Yudia Pak Dr. Firdau Zarin yang Sebentar lagi Mau elektor kepala nih Kemudian ada Eru Ahmadiyah Kemudian ada Farah Romy Firdian Kemudian ada Pak Hamdil juga Pak Irfan Ya Bu Izdi Bu Liyah Bu Rini Yasir Yeni Bu Yeni dan sebagainya ya Alhamdulillah senang sekali bertemu pada malam hari ini Jadi pada hari ini saya Bukan Mengajarkan atau Apa Menggurui ya Bapak Ibu sekalian yang ada di Peserta Zoom meeting hari ini Jadi pada hari ini saya hanya sekedar Sharing knowledge Atau Berbagi informasi Tentang bagaimana Cara kita Men-submit ya Atau mengajukan Jabatan fungsional Yang menjadi kewajiban Seorang dosen Nah sekarang ini Yang perlu Bapak Ibu dosen ketahui Ya Bahwa sudah ada aturan baru Ya Bahwa dosen itu harus Ya mau tidak mau itu Wajib ya Wajib Untuk Mengisi BKD Nah Mengisi BKD ini Bukan kaitannya dengan Nanti Sertifikasi dosen Tidak Ya Tapi itu menjadi kewajiban Seorang dosen Ketika dia sudah mempunyai NIDN Maka Ya dosen itu harus Mengisi Atau Mengisi Semua Komponen-komponen Atau unsur-unsur Yang meliputi Pendidikan dan pengajaran Kemudian penelitian Pengabdian masyarakat Dan Penunjang Nah Jadi setiap semester itu Harus diisi Dan harus Dinilai oleh Asesor Ya Nah asesor yang menilai Tentunya Biasanya Umumnya dia memiliki Jabatan fungsional Lektor kepala Ya Jadi Ketika Dosen itu sudah menjadi Lektor kepala Itu bisa menjadi Mengajukan Sebagai asesor Untuk penilaian BKD Beban Kerja Dosen Nah Pertama-tama Sebelum kita Membahas tentang Sister Ya Untuk mengisi BKD Jadi ada beberapa Platform Bapak Ibu Yang perlu diketahui Bahwa ada Tiga platform penting Sebenarnya banyak sekali Platform yang Dosen itu harus ketahui Ya Tapi pada setidaknya Malam hari ini Kita akan bahas Tiga platform itu Yang pertama ada Sister Sinkron Dan Sinta Nah Sister ini dalam Kaitannya untuk Bapak Ibu itu Mengisi BKD Beban kerja Dosen Sedangkan Untuk Sinkron Itu adalah Khusus platform Bapak Ibu Mengajukan Jabatan Fungsional Nah Sedangkan Yang Sinta Sinta itu adalah Portfolio Bapak Ibu Ya Di bidang Baik penelitian Ya Kemudian Pengabdian Yang isinya itu Tentang Artikel Bapak Ibu HKI Buku ajar Buku referensi Ya Dan sebagainya Nah Itu di Sinta Nah Pastinya Tentunya ada kaitan Antara BKD BKD Dan Sinkron Nah Ketika Bapak Ibu Sudah Membuat Portfolio Untuk Mengajukan Jabatan Fungsional Nah Itu bisa digunakan Untuk BKD Nah Untuk Mempersingkat Waktu Langsung saja Saya Tunjukkan ya Bapak Ibu Nanti Jika ada yang Kurang jelas Langsung dipotong Saja Tidak Bapak Ibu Silahkan Saja Kita Santai Saja Harus Sampai Paham Sampai Berhasil Untuk Melakukan Submit Ini sudah Kelihatan ya Pak Gun Sudah Sudah ya Ini Kelihatan ya Pak Gun Oke Ini Bapak Ibu Ini adalah Halaman depan Atau beranda Atau portal Dari Sinkron Nah Jadi Sinkron yang baru Itu ada Duanya Nah Ini harus Dilihat ya Ada tulisan Sinkron2.lldict11.org.id Jadi ada yang Sinkron 1 Nah itu Bukan itu yang digunakan Untuk Untuk saat ini Nah ini Sinkron 1 Jadi jangan Jangan sampai salah Nah ini Sinkron yang Yang pertama-tama kali Waktu pertama-tama kali itu Mengajukannya lewat ini Sinkron.lldict11.org.id Sedangkan yang baru itu Tinggal ditambahkan saja Di depannya itu 2 Angka 2 Kira-kira kelihatan gak Yang kecil ini ya Kelihatan gak Pak Gun Yang mana itu Pak Ben Yang atas itu Yang di address bar Kelihatan Pak Ada Kelihatan Saya tunjukkan ininya ya Nah ini kan Ini ya Disini Saya paste-kan dulu Nah Kalau yang Lama ini kan Dia seperti ini Nah ini Sinkron.ldict11.org Yang baru itu Yang 2 Jadi nanti Jangan sampai salah Nanti Pengisinya di Sinkron 1 Pula semua Sudah sampai selesai Ternyata nanti Harus di Upload ulang Di Sinkron 2 Karena memang Yang baru Untuk mengajukan Japong itu Di Sinkron 2 Nah ini Sinkron 2 Kita Balikkan lagi Di Sinkron 2 Nah kemudian Kita coba masuk Kalau belum memiliki Akun Ada yang belum memiliki Akun gak Bapak Ibu Di sini Ada gak yang belum Nah kalau nanti Belum memiliki Akun atau akun Bapak Ibu bisa Mendapatkannya Di sini Dapatkan di sini Diklik saja Nah ini Diklik saja Nanti masukkan NIDN-nya Kemudian alamat Email-nya Nah saran saya Memang Bapak Ibu Kemudahan Login Password antara Password sister Password sinkron Password Sinta Dan password Lain Lain Sebagainya Termasuk nanti Diseruni Itu harus Pastikan Samaskan saja Jadi emailnya sama Dan passwordnya sama Jadi nanti Bapak Ibu Tidak kesulitan Atau misalnya Ada kelupaan Untuk login Jadi tinggal Disesuaikan saja Jadi untuk Pendaftaran Yang belum mempunyai akun Ini Masuk ke tadi Belum mempunyai akun Atau akun Kemudian Lakukan pendaftaran Dengan mengisi NIDN Email Nama lengkap Kemudian Pilih perguruan tingginya Untes Mamadiah Pontianak Kemudian Jika sudah Masukkan passwordnya Dan konfirmasi password Kemudian Daftarkan Akunnya Nanti akan ada Email yang dikirimkan Ke email Yang Bapak Ibu Baptarkan Atau Bapak Ibu Masukkan disini Nah ketika Nanti sudah Mendapatkan Atau mendapat Kiriman email Berupa username Dan password Nanti Bapak Ibu Tinggal melakukan Login saja Pak Gun berapa ini 6801 ya Bukan Siapa ya Saking banyaknya nih Bapak Ibu Siapa nih Pak Pirdaus berapa nih Kalau Pak Gun berapa ya Berapa yang mana nih Pak Gun Tidak ada disitu Saya Masa sih 8601 Saya Ini ya Bawah 8601 Yang ini ya Ini ya Saya contohkan Bapak Ibu ya Kalau sudah Melakukan pendaftaran Kemudian login Ya ini tinggal Masukkan saja NIDN Dan password Yang sudah dibuat sebelumnya Kemudian masukkan Hasil penjumlahan 5 Ya dalam contoh ini Kemudian klik Kita akan login Wah ini Sudah masuk ke dalam Halaman awal Untuk sinkron Versi 2 ya Jadi ini 2 Pastikan ini 2 Nah kemudian Sebelum Bapak Ibu Mengajukan usulan Jafung Pastikan dulu Profilnya Diisi Dengan cara Memilih profil Kemudian Klik identitas diri Ya Nah ini tinggal Dirubah saja Kalau mau ganti fotonya Tinggal klik ganti Masukkan informasi diri Kalau misalnya Ada yang mau dirubah Pilih ubah data Ya masukkan semuanya NIDN Nama-nama belakang Gelar belakang Ini seklamin Tanggal lahir Tempat tanggal lahir Email Ya nomor handphone Dan sebagainya Nah ini kalau belum Karena belum punya jabatan Ini belum ada Ini juga belum ada Yang serdosnya Nah kenapa Bapak Ibu itu Perlu mengurus Jafung segera Karena biasanya 2 tahun dari Bapak Ibu mengurus Jafung Itu sudah bisa Sikut serdos Jadi semakin lama Keluar jafungnya Nanti serdosnya Juga semakin Lama Sertifikasi dosen Dan sertifikasi dosen Itu nanti dituntut Untuk semua dosen Wajib untuk serdos Jadi bukan perkara Atau Tunjangannya ya Bapak Ibu Walaupun ya memang Hasil dari kita Sertifikasi itu Nanti adalah Dibayarkan oleh Pemerintah Dalam bentuk Tunjangan Biasanya kalau Apa namanya Asisten ahli itu Sekitar 2 jutaan 2 juta 5 Sampai 2 juta 600 Nah itu untuk Perbulan Dan biasanya dibayarkan Tiap 3 bulan Walaupun nanti Kedepannya ada Aturan baru Bahwa akan dibayarkan Setiap bulannya Dan itu lumayanlah Membantu Nah tetapi Bukan yang jadi fokus Itu bukan itu ya Bapak Ibu Yang jadi fokus Untuk sertifikasi dosen itu Jadi dosen itu wajib Walaupun ada beberapa Kadang dosen kan Saya tidak perlu lah Untuk serdos Nah itu bukan Untuk serdosnya itu lagi Bapak Ibu Untuk bukan untuk Tunjangan itu Tapi setiap dosen itu Sudah harus Apa namanya Memiliki ya Semacam sertifikat Profesional sebagai Dosen Nah itu makanya Sekarang itu BKD itu Walaupun Dosen itu mau Ikut serdos atau tidak Itu wajib Harus ikut serdos Karena harus mendapatkan Sertifikat pendidik Nah coba Saya lihatkan dulu Contoh sertifikat pendidiknya Masuk tidak suaranya tadi Pak Gunia Tidak ya Suara apa Oh tidak ada Big sound ya Nah ini ya Bapak Ibu Nah jadi memang nanti Wajib ini untuk Di sini kan ada tulisannya ya Lulus sertifikasi dosen Dan dinyatakan sebagai dosen profesional Nah itu Jadi bukan nanti soal Tunjangannya Tetapi Bahwa Mengisi BKD itu Setiap semester Menjadi wajib Dan kalau misalnya Sudah dua tahun Biasanya Atau empat kali ya Empat semester Mengisi BKD itu Maka Bapak Ibu itu Sudah masuk dalam Status eligible Atau misalnya layak untuk Mengikuti Sertifikasi Dosen Oke Tutup Sekarang kita lanjutkan lagi ya Bapak Ibu ini Saya kecilkan dulu Sekarang kita masuk ke Yang berikutnya Jabatan fungsional Klik ya Di profil Ini belum ada Ini belum ada Kalau nanti ini sudah ada Ini tinggal dimasukkan Di dalam Di sini ya Pilih tambah Kemudian isi Sampai dengan selesai Ini kalau jabung Bapak Ibu Sudah Sudah keluar Kalau nanti jabungnya Sudah keluar Ditambahkan saja di sini Pilih jabatannya apa Misalnya 150 Nah kemudian Masukkan lagi tanggal SK nya Angka kredit pendidikannya Berapa Kalau S1 itu kan 100 ya Bapak Ibu Kalau S2 150 Kemudian angka kredit pelatihan Pelatihan itu biasanya yang pakai Berpuluh-puluh jam itu Termasuk yang pekerti Sama AA Kemudian Angka kredit pelaksanaan pendidikan Ini pengajaran Berapa SKS itu Kemudian kredit penelitian Yang publikasi ilmiah Pengabdian Dan angka kredit penunjang Tinggal di Choose file Pilih SK Jabungnya Kemudian upload Ini juga Jika sudah Keluar Jabungnya Kemudian pangkat golongan Juga sama Ini in passing Nanti disetarakan Pangkatnya Setara Pangkat pegawai negeri sipil Nanti ada 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 golong-golongannya Misalnya Kalau untuk kita itu Biasanya dimulai dengan 3B Kalau Asisten ahlinya Sudah keluar Kemudian Nah berkas lainnya Bapak Ibu Nah berkas lainnya ini Nah disini harus ada Disiapkan saja ini SK dosen tetap yayasan Nah boleh ini nanti Dicatat saja ya Jadi yang pertama itu Bapak Ibu harus menyiapkan SK dosen tetap yayasan Ya Nanti di upload Di dalam sistemnya Nah ini ya SK dosen tetap Kemudian Yang kedua Bukti NIDN Bukti NIDN ini Dapatnya dari mana Ada yang tahu gak Dapatnya dari mana nih Bapak Ibu nanti bisa Menghubungi Bu Winda Ya Bu Winda Di bagian infocom Untuk UM Pontianak itu Ada di infocom Ya di Bagian infocom itu Ada namanya Bu Winda Nanti boleh minta bantu Bu minta tolong Di Apa Di printan Atau di screenshotkan Bukti NIDN saya Nanti Maka akan di Kirimkan buktinya Ya untuk bukti NIDN Jadi ini wajib yang kedua Kemudian Masuk ke Ini kalau untuk mengubah password Ya kalau selanjutnya Ini ada ubah password Untuk mengubah password Kemudian kita masuk ke Usulan Japung Nah pertama-tama itu Ya jelas Ketika kita pengen Mengajukan usulan Japung Kita pilih dulu Usulan Japung Ya Di sini Dalam contoh ini Ini punya Pak Gun Sudah diajukan Untuk Asen Ali Sosma puluh Kalau yang belum Ini Bapak Ibu Pilih tambah Ya klik tambah Nah masukkan NIDN Nama dosen Kemudian Peguran tinggi Provinsi Kota Kemudian tanggal penilaian Nah tanggal penilaian itu Mulai Bapak Ibu mengajar Mulai Bapak Ibu mengajar Mulai dari Sampai SK Sampai mengajar Itu tanggal mulai penilaiannya Berapa sampai dengan Tanggal akhir penilaian Nah itu dibuat tanggalnya Misalnya tanggal 2020 Sampai 2022 Di bulan Maret Maret 2020 Sampai tanggal akhir penilaian 2022 Itu tergantung nanti Bapak Ibu Kemudian nama pimpinan PTS Masukkan di sini Ya nama rektor Kemudian jabatannya Ya rektor Kemudian NIDN-nya Kemudian nama pembimbing Bapak Ibu bisa masukkan Ketua Prodi Ya Ketua Prodi boleh Kemudian NIDN-nya Kemudian Golongan Golongan pembimbing Nah golongan pembimbing juga Misalnya Kak Prodi tadi Ya itu harus di Sudah memiliki Japung ya Minimal misalnya Bapak Ibu Pengen mengajukan Japung Asisten ahli Nah jadi Kalau misalnya Kak Prodi-nya Sudah memiliki Japung Ya itu bisa sebagai Pembimbing Tapi kalau misalnya juga Belum memiliki Sebaiknya nanti pakai Yang dekan misalnya Ya Kemudian jabatan fungsional Yang diajukan itu Untuk yang pertama Bapak Ibu bisa ajukan Asisten ahli 150 Ya Kecuali kalau dokter Kemarin seperti Pak Firdaus Itu langsung Lektor 200 Karena apa Kalau di S1 itu kan Ijazah S1 itu nilainya 100 Kemudian S2 itu nilainya 50 Berarti sudah 150 Kemudian kalau S3 itu Itu tambah lagi 50 Jadi 200 Nah sebenarnya Bapak Ibu Untuk mengajukan Japung itu ke Asisten ahli 150 Ya untuk dosen-dosen baru Itu tidak terlalu sulit Karena Ijazah kita saja itu Sudah 150 Sebenarnya Maka komponen-komponen lain Yang diisi itu Itu cukup sebagai Sarat saja Ya misalnya Untuk pendidikan dan pengajaran Untuk pendidikan itu Bisa menggunakan tadi S1 dan S2 Ya Tanskripnya juga disiapkan Kemudian untuk bagian Pengajarannya Nah Bapak Ibu bisa buat Misalnya 2 tahun terakhir Ya berarti 4 semester Ya Kemudian penelitiannya cukup Tidak usah terlalu banyak Kalau asisten ahli Jadi gini Bapak Ibu Kalau dari Tenaga pengajar Atau belum memiliki Jafung Mengajukan ke Asisten ahli Itu Kelebihan dari Kumnya itu Menjadi hangus Atau tidak bisa digunakan Lagi untuk lektor Ya untuk kelektor 200 Misalnya Nah Kecuali kalau sudah lektor Nanti itu bisa naik ke Apa Dari asisten ahli ke lektor Sisanya itu bisa disimpan Atau kelebihan kumnya itu Bisa disimpan Jadi kalau misalnya Untuk pertama kali Mengajukan jafung Ke 150 Tidak usah terlalu banyak Ya mungkin penelitian Dua misalnya ya Satu sebagai penulis pertama Ya satunya mungkin sebagai penulis kedua Atau penulis ketiga Itu sudah cukup Kemudian pengabdian juga sama Ya pengabdian itu bisa Berupa laporan pengabdian Enggak tak kalah Dua laporan pengabdian Ya atau Satu artikel Pengabdian itu juga Sudah bisa Nah sedangkan kalau penunjang Ya penunjang kan Bapak Ibu Pasti pernah mendapatkan SK Menjadi panitia Ya menjadi panitia UAS misalnya Dan sebagainya Nah itu bisa digunakan Untuk Jafung asisten ahli Jadi tidak usah terlalu banyak Nah jadi tidak Sebenarnya tidak terlalu sulit Untuk Mengajukan jafung Ke Yang tahap awal itu Asisten ahli 150 Karena ijazah kita tadi S2 itu sudah 150 Ada pun syarat-syarat yang lain Tadi ya Tridharma itu Cuma sedikit-sedikit saja Nah kemudian ini Salah satu contoh Punya Pak Gun Ini sudah diterima admin Ini sudah diterima Admin sudah terima Ini biasanya nanti Membutuhkan waktu Beberapa bulan Ya proses-prosesnya itu Nanti ada sidang Ya dan sebagainya Tapi yang jelas Biasanya kalau sudah Diterima ini Ini sudah 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 Menunggu saja ya SK nya itu Keluar nanti Pengalaman saya Kalau misalnya Ngajukannya kemarin juga Pak Pirdaus juga ya Pengajukannya di bulan Februari Atau Maret Ya maka nanti SK nya itu Nanti biasanya di bulan April Ya di bulan April Atau Mei Tanggal SK nya Nah sedangkan SK itu kita terima Nanti sampai ke Pontianak Memang agak lama Biasanya bisa Di akhir tahun ya Mungkin di bulan Oktober Atau bulan September Nah itu biasanya kita Terima SK nya Ke bagian SDM Memang agak lama Tetapi tetap Ya tetap itu nanti Apa Tetap nanti Tanggal SK nya itu Mundur dia Tanggal SK nya itu Di bulan Misalnya tadi Februari Ini Pak Gun Mungkin di bulan Maret Atau April SK nya Nah nanti Jabatan fungsional ini Kalau sudah 150 Nanti ada enggak Mungkin kan Teman-teman Dosen kan bingung nih Nanti ada Ada Kompensasi apa Kalau misalnya Sudah Sudah jadi ASN ahli Nah tentunya kan Sudah Sudah berhak Mengikuti Nanti Kalau sudah 2 tahun Dari ASN ahli Mengisi BKD Sudah berhak Atau eligible Mengikuti serdos Kemudian juga Bisa tahu saya itu Ada penambahan Apa Semacam Bukan apa ya Insentif lah Bukan-bukan gaji Insentif lah ya Kalau sudah ASN ahli itu Kalau tidak salah saya 300 gitu ya Kalau tidak salah ya Sekitar 300 Dari universitas Atau keguruan tingginya Jadi nanti Akan dirapel tuh Misalnya tadi Pak Gun Bulan Apa Terimanya nanti SK itu Bulan Oktober Atau November SK nya mulai Maret Jadi Maret itu Nanti dikalikan aja Pak Gun Maret April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November Nanti itu tinggal Insentifnya itu nanti dibayarkan Dirapel oleh SDM nanti yang hitung itu Dan itu lumayan ya Semakin tinggi jahpung kita Nah juga nanti ada tambahan juga Misalnya semacam lektor Nah itu bisa 400 sampai 500an Itu dari penguruan tinggi Dan masing-masing berbeda Bapak Ibu Dari kemampuan penguruan tingginya masing-masing Nah sedangkan Nanti untuk Untuk impasing Jadi kalau sudah keluar ASN ahli Nanti harus diurus impasingnya Nanti tinggal dikoordinasikan saja Dengan Buk Mus Kalau dalam hal ini Kaur SDM Jadi nanti tinggal diimpukan saja Pak Bu Japung saya sudah keluar Sekalian minta diuruskan Surat pengantar untuk impasing Nah nanti dia otomatis Nanti dari SDM mengirimkan Surat pengantar untuk pengurusan impasing Supaya nanti disetarkan golongan kita Menjadi golongan yang pertama itu Biasanya 3B Dan akan naik seiring misalnya 2 tahun 2 tahun sekali Nah ini sudah diterima Nah sekarang kita lihat protokolio contoh Pak Gun yang sudah diterima Jadi kita tidak usah terlalu banyak Yang mana sih yang di upload ini contohnya untuk Pak Gun disini Yang pertama kita lihat di bagian Tridharma Tridharma itu ada pendidikan Pelaksanaan pendidikan Kalau pendidikan ini dia Ijazah ya Nah ini pengajaran Kemudian penelitian pengabdian penunjang Sekarang kita lihat yang pendidikan Nah disini dimasukkan Nah 2 saja nih Apa saja sih berkas yang dimasukkan Nah ini juga salah satu tip dan trik Biar tidak dikembalikan berulang-ulang ya Bapak Ibu Jadi kita tidak bisa langsung sekali jalan itu Nge-upload itu Itu langsung diterima Biasanya dikembalikan kalau ada berkas yang kurang Nah sekarang kita bisa lihat apa saja sih yang harus dilengkapi Pertama ijazah S1 ya Sarjana kita lihat ininya Nah cara meng-uploadnya seperti ini saja Bapak Ibu Klik berkasnya Klik Nah kemudian masukkan bukti Dia ada 2 opsi Ada 2 opsi Bukti pendidikan dan bukti penugasan Nah bukti pendidikan itu ya ijazahnya Transkrip dan akreditasi Nah biasanya itu kadang Teman-teman dosen itu dia masukkan cuma 2 saja nih Ijazah atau transkrip Nah lupa masukkan akreditasinya Maka nanti biasanya dibalikkan lagi untuk diminta lengkapi Nah kalau bisa kan Sekali jalan atau 2 kali jalan Tidak perlu terlalu banyak bolak-balik ya Untuk mengefektifkan waktu Tinggal di-uploadkan saja 3 ini ya Bapak Ibu Nah ini ijazah Kita tinggal di-klik saja ya Ini juga sama Ini kalau sudah ada isinya Cara memasukkannya di sini gimana? Nah ini pilih Misalnya di pendidikan Choose file Pilih PDF Kemudian nama file Misalnya di sini nomor Apa nama ijazahnya Kemudian upload Track muncul nanti di sini Satu Kemudian pilih lagi Bukti pendidikan Choose file Nama file ini upload Masuk 2 gitu ya Dan seterusnya ya Bapak Ibu Nah di sini juga kita bisa lihat keterangannya sih Nama berkas ini Nah kadang kalau kita lihat Ini tidak mesti jadi patokan ya Bapak Ibu Walaupun kalau kita lihat di sini kan Ya kalau kita lihat di sini ya Nama berkelengkapan berkas Nama berkas itu ijazah legalisir Sama transcript saja Nah kan 2 saja harusnya dimasukkan kan Tapi dari beberapa yang sudah pernah saya ajukan Itu tetap nanti minta bukti akreditasi Nah makanya di awal-awal Dilengkapi saja sebelum nanti diminta Walaupun di sini Harusnya konsisten kan Di sini kan Tapi nanti tetap diminta Ya itu untuk yang S1 Kemudian kita kembali lagi Kemudian yang sama juga Dengan yang S2 nya juga sama Tinggal di klik saja Masukkan bukti pendidikan ya Ijazah transcript dan sertifikat akreditasi prodi Nah ini dimasukkan juga nih Unsurnya kegiatannya apa ya Dimasukkan juga Nah di sini Kemudian lanjut lagi kita ke Laksanaan pendidikan Nah ini pengajaran nih Bapak Ibu Jadi pengajaran itu Ya pengajaran itu Yang diminta kita lihat ya Ini ada manajemen operasional Ini mata kuliah nih Di sini Pak Gun masukkan Lima Lima mata kuliah Nah apa saja sih yang harus di upload Ya kalau misalnya mau edit Pilih yang tanda ini ya Kanan ini Apa saja yang mau di upload Nah biar tidak bolak-balik ya Biar tidak bolak-balik Bapak Ibu kan Nah yang di upload ini nih Ini pasti aman jadinya ya SK Ya SK ngajar Itu harus di upload Itu bukti penugasan Kalau SK ngajar ya Di sini pilih bukti penugasan Itu SK mengajar Kemudian ini ada ininya Keterangannya masukkan aja sama Kemudian daftar hadir dosen Ya daftar hadir dosen Daftar hadir mahasiswa DPNA dan kontrak perkuliahan Nah ini juga Kalau di sini balik lagi nih SK daftar hadir kontrak Kan tiga aja nih Kalau Bapak Ibu masukkan Dibalikkan lagi Maksudnya itu diminta tambah Minta tambah lagi Nah makanya langsung saja nih SK ngajar Kemudian daftar hadir dosen Daftar hadir dosen Daftar hadir mahasiswa DPNA Dan kontak perkuliahan Jadi SK ini nanti minta sama Prodi Ya kan Kemudian juga kontak perkuliahan Kan kita punya Nah tiga ini Bapak Ibu dapatkan dari DAS saja Jadi gak usah terlalu susah Kalau misalnya udah ngisinya di DAS Coba kita lihat DAS ini ya Di DAS UM itu Nah ini kan ada nih Lock in Lock in Nah ini Ini kalau yang sudah lewat Di sini dia kan Jadwal 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 Historis Historis ajak semester Kemudian yang paling bawah Misalnya ini Yang mana yang mau diklaim ya Misalnya Ambil yang Satu Dua Tiga Empat Maka tinggal buka saja Klik ini Kemudian pilih Tabel Nah tinggal nih Presensi Jurnal DPNA Jadi saya ulang Ini masuk ke sini DAS Dosen.unmu.pnk.academic.id Kemudian klik Yang mau diambil yang mana Misalnya di 2020 genap Ambil Kemudian pilih tabel Nah kelas mana yang mau Di Ambil Nah memang Kalau Kalau kelasnya banyak sih Makin banyak ya Berarti Bapak Ibu enak Lebih Ngitungnya lebih Lebih enak Tapi kalau misalnya Dikit kelasnya Bingung juga kan Tetapi tadi yang harus diketahui Kalau untuk asesan ahli Tadi yang seperti saya sampaikan Tidak perlu banyak-banyak Karena tadi Jasa S1 dan S2 itu Sudah Sudah 150 Jadi pengajaran Penelitian dan pengabdian Dan setelah penunjang Itu hanya syarat saja Yang penting ada Nah ini presensi Nggak klik aja Nanti muncul ya Kemudian juga Jadinya kan seperti ini Nah kan Jadi otomatis Bapak Ibu enggak perlu pakai manual lagi Ini yang di upload Kalau misalnya ada Tanda tangan digital Ya boleh dimasukkan disini Berserta capnya Nah ini nanti yang di upload Ya Kemudian begitu juga Dengan yang Jurnalnya Yang apa Daptar hadir Daptar hadir dosen nih Nah ini ya dosen Nah ini tinggal tangan-tangan saja Ya kemudian Walaupun sebenarnya Kalau mau dimasukkan ini Ya sebenarnya Karena ini kan by system Kalau kita lihat kan Subsistem Nah berarti enggak perlu Sebenarnya kan Sudah otomatis Tapi untuk menghindari Di kebalikkan Ya udahlah Bapak Ibu parap saja nih Parap semua Ketua tingkat Kemudian tangan-tangan ketua Ketua utinya Ya Nah kemudian juga Sama dengan DPNA Nah DPNA juga Bapak Ibu sudah ada nilainya kan Jadi tinggal Masukkan saja Ya ini Tinggal di ini Tinggal tangan-tangan Nah contohnya Kalau Misalnya contoh disini Punya Pak Gun itu Ya ini Kita coba lihat Yang bukti kinerja Daftar hadir dosen Nah klik Nah ini kayak gini ya TAK 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 Nah itu ya Ya kemudian Begitu juga dengan Apa nih Daftar hadir mahasiswa TAK Nah daftar hadir mahasiswa Kan sudah ada nih kan Absen-absen hadir kan Kemudian tinggal tangan-tangan Dan cap Ya Jadi Sebentar saja Sebentar nih Bapak Ibu Seminggu Seminggu pun sudah selesai Asal ada bahannya sih Tapi kan pasti semuanya ada bahan Kemudian DPNA juga Nah ini DPNA juga Tantangan Tidak perlu dicap ya DPNA Kemudian yang terakhir Ini tadi Bukti penugasan itu SK ngajar SK ngajar SK ngajar yang Satu per individu boleh Atau yang sekaligus kolektif juga boleh Ini bukti kinerja yang lain Kontak perkulian Kontak perkulian bisa RPS Nah di bawahnya itu Ditantangani mahasiswa ya Bapak Ibu Nah ini Nah ini ya Biasanya buatnya seperti ini aja Pihak-pihak yang bersepakat Dosen pengampu Ketua perwakilan Di parap saja Atau ditantangani Nah jadi itu yang Yang Untuk pengajaran Kalau nanti mau ditanyakan Langsung saja Bapak Ibu Ini saya lanjutkan aja Jadi kalau Assalamualaikum Pak Penny Ya gimana Bu Isti ya Ya Tadi itu ada menyebutkan Untuk yang syarat pendidikan kan Salah satunya akreditasi prodi ya Itu akreditasi prodi Universitas kita kuliah dulu ya Iya betul Bu Iya Kalau seperti Lulusan luar negeri itu Misalnya Apakah Harus disertakan dengan Surat penyetaraan ijazah Atau gimana Nih Contoh Punya Pak Gun ya Punya Pak Gun itu Contohnya Ini transcript ya Contohnya seperti ini aja nih Unimas Kayak gini aja dia Ini transcript ya Bentar Akreditasi Ini Ini Bu Kayak gini punya Pak Gun Ini aja sih Bingung juga kita Kalau misalnya Untuk akreditasi Mereka kan disana Beda-beda Ininya kan Kebijakannya Pak Gun saya kemarin minta Ini aja dilampirkan Dan Alhamdulillah Dia Enggak dipermasalahkan Sini Oh oke Sebagai bukti juga ya Nah biasanya Makasih Pak Penny Ya sama-sama Bu Kalau yang negeri itu Biasanya aman Kalau yang swasta itu kadang Maksudnya kalau Akhirnya di swasta Biasanya kan Ada yang kadang Belum 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 Aggredited sih Kemarin itu sempat juga Teman-teman di mana Psikologi ya Pak A itu kendala Juga disitu Karena ada beberapa Di S1 nya itu yang Belum terakreditasi Walaupun kalau secara Ini ya masih relevan Sebenarnya kan Karena baru buka juga Gimana mau akreditasi Tapi ya itu masih 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 Di akomodir Ada lagi Bu Pak Penny Pak Penny Cukup Pak Gimana Bu In Oke Ini Pak Penny Saya sudah buka kamera ya Saya mau nanya Tapi masih melanjutkan Yang pertanyaan dari Bu Isti kan Mengenai ini Yang SK akreditasi Kebetulan kan Ini itu kan dulu kan Sudah lama waktu Tamat itu kan Tidak sempat Minta itunya kan Zaman saya kuliah dulu Nah tapi sekarang Akreditasinya itu ada Cuma kan Yang SK yang sekarang Waktu kita tamat itu Dipermasalahkan kah Kalau atau SK Prodi sekarang aja Yang sudah dikeluarkan Yang terbaru Saya tidak tahu Aturan yang baru Sekarang Bu ya Kalau dulu itu Sempat yang Psikologi itu Teman-teman psikologi itu Dipermasalahkan Saya rasa sekarang Mungkin tidak Bu Jadi Ibu cukup Melampirkan Apa namanya Bukti Bukti akreditasi Yang terbaru saja Dari Ban PT Itu negeri atau swasta ya Bu Negeri atau swasta Negeri Pak Kalau negeri Biasanya aman Bu dia Kalau katanya Kalau negeri itu Dia aman ya Yang biasanya Agak dipermasalahkan Itu yang kampus PTS Tapi sekarang Takutnya diminta Akreditasi yang lama Pak Boleh kalau misalnya ada Ibu minta aja Tidak apa-apa Biasanya sih pasti ada Itu masalahnya Pak Saya udah cari-cari Pakai nanti yang Baru saja Bu Pakai yang Ban PT Yang baru Pak Penny Iya Bu Pak mau nanya dong Ya gimana Bu Ini yang untuk Sinkron 2 itu Apakah itu tuh Dihususkan untuk Dosen yang udah lama Atau Gimana Soalnya Semuanya Bu Kenapa Pak Semua Semua dosen Soalnya saya coba Untuk daftar Itu selalu gagal Pak Jadi keterangannya itu Email Anda Sudah terdaftar Cuman kan Saya tuh Belum ada dapat Notifikasi Atau verifikasi email Kayak gitu Saya udah coba Berkali-kali Dan menggunakan Tiga email Dan hasilnya tetap sama Ibu daftarnya dimana Di Sinkron 2 Di Sinkron 2 ya Iya Penatahannya sama Kayak Pak Ibu Kenapa Pak Gun Ya pernah Kayaknya lapor kemana Bu Nah Lu lapor kemana dulu nih Itu nanti bisa ke Ini Bu Bisa ke Bu Eni Boleh Atau ke Bu Nur Hayati Boleh Nanti saya kasihkan nomornya Atau udah tau kali Enggak tau Kalau saya kemarin Pak Ini Pak Langsung login aja Pak Saya kemarin juga Nggak dikasih itu Pak Nggak ada dapat Balasan email Tapi saya langsung login Nah coba login aja Bu Biasanya Nggak ada notifikasi Coba Ibu Anda notifikasi Sama kayak saya Nggak ada notifikasi Kalau nggak pun Ibu Coba daftarnya Di Sinkron 1 dulu Di Sinkron yang Nggak pakai 2 itu Oh gitu Bisa juga daftar disitu Atau di Si Beken mungkin Bisa juga nih Si Beken Banyak benar Platformnya nih Pak Nah ini Si Beken Daftar aja disini nih Coba Iya pas kemarin Itu kan kita yang Sharing japung gitu ya Ada juga Pak Hamdir bilang Dia itu kayak Memerlukan 24 4 kali 24 jam Kayak gitu lah Cuman saya tunggu-tunggu Sampai saat ini Sama aja Pak Nah kayak gitu Saya ada daftarkan Pak siapa Pak Tris tuh Pak Tris Apa nih ya Saya nggak dapat kiriman juga Bu Jadi saya langsung masukkan Berarti langsung lock out aja Bu Langsung gitu Langsung masuk Jadi Sama saya nggak dapat juga email Apa sih Email Alasan dari mereka Tapi pas saya masuk Bisa masuk gitu Jadi Nggak perlu Tapi Ada keterangannya nggak Pak Kalau disitu Misalnya email Anda Sudah terdaftar kayak gitu Nggak Bu Iya awalnya kan Mau dicoba daftar lagi gitu Coba masuk lagi Lewat yang itu Berarti kan Ibu udah terdaftar Sebenarnya Coba aja nih Bu Mau dicoba ke Bu Passwordnya Boleh Pak Boleh Pak Ini mungkin dicoba Berapa Bu Coba Bu Berapa Bu Nanti tinggal diubah aja passwordnya Oke Berapa ininya Bu Atau diketikan di chat Nanti kita coba Boleh Pak NGN 11 Nih ini Pak Firdaus nih Pak Firdaus udah Woih terbit SK Udah lama nih Mantap Pak Firdaus Udah ya Pak ya Pak Firdaus banyak nih Lebih 256 Kalau Pak Firdaus Dia sebenarnya Apa namanya Karena dia gelar dokter Itu bisa langsung ke Lektor 200 Jadi kayak Seperti Pak Tris Bu Herawati Pak Firdaus tuh bisa langsung Paling rendah itu Dia Lektor 200 Nah itu bisa Jadi Nggak perlu lagi Asin ahli 150 Karena dokter tadi kan Udah 200 Sudah ya Bu Sudah ya Bu Sudah saya kirim Pak NGDN-nya Kepandu tuh Bu Di chat Di kolom 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 chat Atau ke Pak Di kolom chat Zoomnya Pak NIDN sama Apanya tuh Bu Coba bacakan Coba Pak Gun Bacakan Langsung ya lah ya Bu Boleh Pak Gun Berapa Bu Coba Bu 11 11 11 06 05 92 02 Apa itu Pak Di sini tuh Passwordnya Passwordnya 1 sampai 9 Kalau login mau Jadi Coba Berarti Belum terdaftar nih Bu Nah itulah Pak Jadi Tapi Kalau pas Kita Daftarkan Akun itu Ya keterangannya itu Email Anda Sudah Nanti ada caranya Sebenarnya Bu Nanti ada caranya Nanti Nantilah kita Ini kan ya Karena kan harus buka email tuh Oke Pak Besoknya lah ya Saya ke tempat Bapak Kasusnya kayak Pak Trisno Tapi Pak Trisno Dah aman dah Alhamdulillah Ini Masuk lagi ke Pak Gun ya Lanjutkan Oke Makasih Pak Penny Ya Bu Nah lanjut lagi ya Bapak Ibu Kemudian Tridharma yang berikutnya Tadi pendidikan udah ya Pengajaran juga udah Ya Nah boleh juga Nanti kan ada yang Namanya Ini kan Sebentar Nah ini ya Bapak Ibu juga harus punya Nanti yang penilaian Angka kredit itu Jadi yang bisa Dimasukkan tuh banyak Tapi kalau asesan ahli Saya rasa Nggak usah terlalu banyak ya Karena nanti kan Nggak dipakai juga tuh Kecuali nanti kalau Kolektor Nah ini Bapak Ibu Ini kan kalau doktor kan 200 Magister 150 Nah ini beban Mengajarnya nih Kalau mau Lihat nilainya disini ya Berapa nilai-nilainya itu Beban mengajar 10 SKS pertama Itu 5 Itu 5 Ya Maksimal ya 0,5 x 5 Berapa Dan seterusnya Nanti tinggal Di dalam Sinkon itu pun Otomatis nanti Jadi banyak nih Bapak Ibu Membimbing Membimbing mahasiswa KKN Membimbing seminar Itu bisa juga Ditung ya Ini ya Nah Membimbing Apa lagi Sebagai penguji Itu juga bisa Ya buku ajar Buku ajar 20 tuh Makanya kalau untuk Kolektor Biasanya kan Untuk di pengajaran Biasanya ngejar Buku ajar Ini nilainya juga Besar 20 Nah kita bisa Maksimalkan nih Kemudian kalau Pengembangan diri nih Seperti Pekerti Atau AA Biasanya kan 30 sampai 80 jam Nilainya 1 Kalau sampai Berbulan-bulan Atau berapa Beratus-beratus jam Itu nilainya 15 Nah itu Masuknya di Pengajaran Nah di Dan seterusnya nih Nanti tinggal dilihat saja nih Bapak Ibu Untuk yang penelitian-penelitian Ya Pengabdian-pengabdian Ini ada semuanya disini ya Untuk artikel jurnal Ya itu nilainya berapa Ini kan Nah Untuk penelitian Buku monograf itu 20 Ya untuk jurnal internasional Misalnya ini nilainya Masing-masing ada nilainya ya 40 Yang bereputasi 30 Dan seterusnya nih Yang cinta juga nih Nah ini ada kesalahan ketik mungkin dia ya Ini 34 Ini 45 Nah ini Ini nilai-nilainya Lumayan kan Kalau kita Publish ke sini Nah itu nilai-nilainya Tinggal disesuaikan saja Di dalam PO-nya PO-PAK-nya Nah kemudian Nah disini Ini saya masukkan satu Untuk Pak Gun itu Sarif Zulpan itu Sebagai apa nih Pembimbing proposal ya Pak Gun ya Pembimbing proposal Nah itu yang harus disiapkan Yang pertama SK Pembimbing proposal Ya SK-nya Kemudian kartu bimbingan Jangan lupa Nah kartu bimbingan Nah memang kita di Yang sepengetahuan saya Kita kan dibawa LDT ya Kalau Kopertize itu Dibawa Kopertize itu Yang agama itu Dia Nggak terlalu banyak tuh Saratnya Nah mungkin di MBS Mungkin Sarat-saratnya Nggak terlalu banyak mungkin Nah misalnya Hanya cukup SK Pembimbing proposal Saja Kalau di LDT Biasanya dia minta Agak banyak nih Nah dalam contoh ini Saya masukkan SK Pembimbing proposal Kartu bimbingan Ya Ya undangan Jadi harus ada kartu bimbingannya nih Contohnya kayak gini Ya kartu bimbingan Jadi scan saja Undangan Ya undangan seminar kan Undangan seminar Ini Kemudian SK pembimbingnya Berita acara Jangan lupa Ini dibinta nih Berita acaranya Berita acaranya Ya Kemudian daftar hadir Nah MBS kan kemarin kan Baru ini juga kan Laksanakan Seminar proposal ya Ibu Liyah ya Iya Pak Ini boleh di Kadang ini Dibinta nih Bu Jadi memang di awal-awal Disiapkan aja Harus ada ini Ada daftar hadir itu Yang baru itu Dia harus ada daftar hadir Ya undangan Bita acara daftar hadir Nah ini bisa banyak sekali Dimasukkan berkali-kali Nanti kalau untuk nilainya Kita lihat di usulan japung Untuk nilainya ya Nanti kita lihat di usulan japung Ini yang kita masuk-masukkan aja dulu Jadi disini tadi Pengajaran kita masukkan Mengajar sama Dalam hal ini Kalau tidak terlalu banyak kan Ini tidak perlu sih Bapak Ibu Ini tambahan aja Kalau misalnya cukup ini Ya cukup aja Misalnya 4 Ya cukup dah Tidak perlu terlalu banyak Dalam contoh ini Dibuat Ditambahkanlah satu Untuk Dan itu pilih disini Tambah Klik tambah Kemudian pilih periodenya Terbitnya di bulan apa Misalnya masuk di terbit genap Misalnya Kemudian tahunnya tahun berapa Misalnya 2022 Misalnya Kemudian pilih unsur Menghasilkan apa Misalnya karya ilmiah Kemudian kegiatannya apa Jurnal apa Sinta berapa Misalnya 56 Judulnya apa Ambil judulnya Copy paste Buka artikelnya Copy paste masukkan sini Kemudian jabatan peneliti Sebagai apa Peneliti tunggal Atau ketua Atau anggota Tentunya nilainya berbeda Ya misalnya Kalau sintanya Sinta berapa Misalnya 56 Katakan nih ya Contoh ya Sinta 6 misalnya Nilainya 10 Ya Penulisnya 2 Gimana Apa Komposisi Pembagiannya Dia biasanya itu 60-40 60 untuk penulis Pertama Yang 40 persennya Untuk penulis Kedua Dan ketiga Dan seterusnya Jadi kalau misalnya Masuk di Sinta 6 Nilainya katakan Diakui 10 Berarti yang penulis pertama Dapat 6 poin Sedangkan yang penulis kedua Dapat poin 4 Tapi kalau dia penulis bertiga Berarti penulis 2 dan 3 Bagi 2-2 Berarti 6 2-2 Berarti pas 10 Ya 60-40 persen Makanya kalau nanti Terlalu banyak penulis Juga Apa namanya Pembaginya juga Banyak Pembaginya juga banyak Nah Dia juga ada aturan Bahwa Untuk ngajukan jampung Minimal harus ada Satu Satu artikel Bapak Ibu itu Sebagai penulis pertama Jadi Bapak Ibu Cuma cukup Nyediakan 2 aja 2 artikel cukup Dalam contoh ini Pak Gun Yang impact of inflation Ini Ini Dia penulis kedua 3 ya Pak Gun 3 kali ya Kalau penulis ketiga Kedua Kedua ya Nah sedangkan yang pengaruh Kualitas ini Ini penulis ke satu Jadi udah cukup Tapi kalau misalnya Gimana Kalau ini penulis kedua Ini juga penulis kedua Nanti dia minta tambah Silahkan Bapak Ibu Mengupload Satu Artikel Tambahan Dimana Bapak Ibu Sebagai penulis pertama Nah itu jadi Ada Sebagai penulis pertama Itu menjadi syarat Nah kemudian Kalau syarat berkasnya Apa saja Kita lihat Yang pertama Jelas Bukti penugasan Bukti penugasan itu Surat tugas Surat tugas nanti Bisa minta di LPPM Boleh minta bantu Pak Haris Ini contoh Surat tugas Atau Bu Vita Nah di LPPM Nah ini surat tugas Kemudian ada Bukti kinerja Bukti kinerja itu Jelas artikelnya Jelas artikel terbitnya Ini penulis kedua Kemudian ada lembar reviewer Lembar reviewernya ini seperti ini Nanti mungkin Pak Gun bisa bagikan Ke teman-teman Pak Gun Untuk lembar reviewernya Nah hasil penilaian Sejawat sebidang Atau peer review Ini kayak gini contohnya Nah ini Hasil reviewernya Penilaian rekan sejawat Nah contohnya kan kayak disini Jurnal internasional Nanti lihat lagi Ke yang PAK tadi Nilainya berapa Karena Pak Gun ini kan Misalnya nilai-nilai Jurnal internasional 20 Tapi dia penulis kedua Ini disesuaikan dengan jumlah Yang diterima Nah jumlah penulis kedua Misalnya 6 Penulis ketiganya 6 Yang sisanya Penulis utamanya agak besar Nah jadi Yang dimasukkan itu Tadi misalnya juga internasional Nilainya 25 Yang dimasukkan itu Bukan 25 Ya Bapak Ibu Tapi setelah pembagian Jadi nanti reviewernya Tinggal menilai sesuai dengan Jumlah yang diterima oleh Dosennya Nah ini Kemudian setelah bukti reviewer Juga ada Bukti kinerja itu Berupa nih Covernya Dewan Editorial Dan daftar isi Ya Cover Dewan Editorial Dan daftar isi Nah kalau kita klik Nah ini Cover Dewan Editorial Bapak Ibu bisa dapatkan Saja di jurnalnya Ya Tinggal dibuka jurnalnya Pilih editornya Nanti lihat Simpan covernya Kemudian Screenshot editornya Halaman editornya Kemudian Ini masih halaman editor Kemudian bagian artikel yang terbit Nah Sudah cukup Itu saja Nah biasanya ini nanti akan diminta juga Jadi harus ada cover Dewan Editorial Dan daftar isi Nah jadi cukup ini saja nih Bapak Ibu Yang harus diingat Surat tugas Ya Kemudian lembar reviewer Cover Dewan Editorial Dan daftar isi Dan Artikelnya Artikel PDF Yang sudah di download Jadi empat saja itu Jadi insyaallah Tidak dikembalikan Nanti kita lihat contoh ini Yang dikembalikan itu Apa-apa saja sih Catatannya nanti kita lihat Ya Nah jadi penelitian Sudah selesai Sekarang pengabdian Kurang lebih sama juga Ya Nah contohnya Kalau dalam contoh ini Pak Gun ini Menggunakan laporan pengabdian Kalau misalnya Menggunakan artikel pengabdian Gimana Sama dengan Yang tadi Di sini Di penelitian Kalau misalnya tadi Artikel pengabdian Yang dimasukkan Ke bagian pengabdian Itu tetap sama Lembar reviewernya Cover editor Daftar isi Dan sebagainya Surat tugas Pengabdian Ya Kalau ini penelitian Yang di pengabdian Berarti pengabdian Dan artikel pengabdiannya Jadi juga sama Empat Ya Nah kalau misalnya Apa namanya Terbitnya di mana Nanti tinggal ambil saja Cover editor Dan daftar isinya Di jurnal tersebut Nah kemudian Yang tadi ya Masuk pengabdian Nah ini Dalam contoh ini Pak Gun masukkan Laporan pengabdian Apa saja sih isinya Coba kita lihat Ya Sama Kalau mau menambahkan Pilih ini ya Bapak Ibu Klik tambah Tahunnya Periodenya berapa Kemudian apa nih Ya Menduduki jabatan pimpinan Memberikan pelatihan Memberikan pelayanan Menulis karya ilmiah Tidak dipublikasikan Membuat menulis karya Yang dipublikasikan Berperan aktif Dalam pengolahan jurnal ilmiah Nah kayak Pak Hamdil Kalau ada SK nya Itu bisa digunakan Lumayan loh Pak Hamdil Menambahlah kan Untuk pengabdian ya Nah kalau misalnya Sebagai pengolah jurnal Kemudian Nanti kalau ini sudah dipilih Misalnya sudah dipilih Dia muncul lagi Kegiatannya sebagai apa Misalnya sebagai editor Kemudian judulnya apa Kalau artikel judulnya apa Anggotanya apa Kalau misalnya contoh ini Sebagai dewan penyunting Dia berarti ketua Masa penugasan berapa lama Kalau penelitian Pengabdiannya berapa lama Kalau masa penugasan editornya Berapa lama Kemudian ini link publikasi opsional Kosongkan saja Tidak apa Sehingga nanti muncul Ini, ini, ini dan ini Untuk misi berkasnya disini Kalau sudah dibuat item-itemnya ini Tinggal klik saja berkas Tinggal di upload Sesuai dengan Apa File-file yang akan di upload Nah ini Bapak Ibu Ini terlalu banyak Jadi saya Lihatkan sedikit Satelah satu contoh Ini kan saya buat terpisah nih Coba Bapak Ibu perhatikan nih ya Di sini bukti penugasan Saya masukkan di sini undangan Kemudian Bukti penugas lain Surat tugas dari LPPM Tetap harus ada nih Jadi bukti penugasan itu Undangan dan surat tugas Kemudian bukti kinerja Itu sertifikat Materi Poster Dokumentasi Dan daftar hadir Dan daftar hadir Saya ambil yang gini aja nih Nah dan daftar hadir Ya daftar hadir nih Jadi surat tugas Surat undangan Surat undangan Surat tugas LPPM Surat undangan ini dari yang undang ya Misalnya Untan nih undang kita sebagai narasumber Berarti dia harus ada surat undangannya Nah ini surat undangan Misalnya dari inkubator Ini surat tugas dari LPPM Nah bukti kinerjanya itu Sertifikat Materinya Daftar hadir Ya poster Misalnya kalau ada tambahan Dan sebagainya Nah tetapi kemarin itu Saya pisahkan ini Ternyata ada catatan Ini disini Kita lihat ya Bapak Ibu Di person admin Saya klik person admin Nah ini Jadi di bidang pengabdian Di bidang pengabdian itu diminta Tolong seluruh surat tugas Laporan pengabdian Di upload ulang Karena tidak masuk sistem Katanya kan Jadi kita ulang lagi Masukkan Ini dua kali ya Nah tolong Dia bilang apa disini Disatukan Laporan pengabdian Di upload ulang lengkap File bukti pengabdian Berupa cover Kata pengantar Surat tugas Lembar pengesahan Daftar isi Laporan pengabdian Materi pelatihan Berita acara Data hadir dosen Atau absen peserta Foto dan sebagainya Digit jadi satu biasanya Kemudian di upload ulang Makanya kita buat Tadi disini Yang pengabdian Kita upload ulang Dalam satu Paket ini Nah ini Jadi yang laporan Pengabdian yang ini Terakhir ini Ini merupakan Gabungan dari semuanya Dari surat ini Semuanya Baru lah Diterima akhirnya Nah awalnya Kita cuma masukkan Dari nomor satu Sampai namanya Ternyata dia Tidak mau Dipisah-pisah Pengennya digabung Digabung dan ditambahkan Yang disesuai catatan Atau notifikasi tadi Nah maka kita buat Jadi satu laporan pengabdian Nah dan Alhamdulillah Langsung diterima Terakhirnya ya Usulan sudah diterima Ini jedanya dikit aja nih Masukkan 1 November Udah lama Baru dinilainya Februari Ini bentar aja Empat hari Langsung udah diterima Ini pengabdian Kalau penunjang Kita lihat Penunjang itu Di sini dalam contoh ini Pak Gun masukkan Panitia UAS Sama Panitia Lokakarya Itu aja Berkasnya apa Nah ini SK Panitia UAS Dan berita acara Nah kalau penunjang Memang gak usah terlalu banyak Dia Kalau penunjang Gak usah terlalu banyak Masukkan aja Kalau SK Panitia Sama berita acara Misalnya Udah cukup Dan tadi di pesan admin pun Di pesan admin itu Tidak ada ya Disebutkan untuk penelitian Itu tidak ada Paling kemarin itu Dia minta Berita acara senat Nah ini Berita acara senat itu Ada berita acaranya Dan daftar hadirnya Nanti kita lihat ya Bapak Ibu Kemudian surat penyataan seratus Dihapus Kemudian bidang pengajaran Data pemimpin seminar Rupa SK penugasan Surat tugas undangan Daftar hadir Berita acara Tambahkan surat tugas undangan Dan daftar hadir Nah ini kan Kemudian baru pengabdian Penelitian Alhamdulillah Tidak ada ya Nah di yang kedua Cuman pengabdian ya Karena kita uploadnya Apa sama Maka muncul lagi Dia minta disatukan Yang penelitian itu Tidak ada di singgung Nah jadi untuk penunjang Ini penunjang juga Tidak ada di singgung ya Aman nih Jadi Bapak Ibu tinggal Bisa melihat kan Kira-kira Oh seperti itu ya loh Misalnya syarat-syarat Yang harus dilengkapi Supaya tidak dibalikkan Berulang-ulang Jadi SK Panitia UAS Berita acara UAS Kemudian Yang kedua Pak Gun menggunakan MBKM Nah kalau ada laporan Masukkan aja Bapak Ibu Tapi dia tidak menjadi ini ya Tidak jadi syarat itu ya Karena mungkin dokumentasi Sudah cukup Ini saya tambahkan aja Laporan MBKM Untuk memperkuat saja Biar tidak dibolak-balikkan Nah jadi cukup Di sini Nah masuk kita ke Tadi kalau mau nambahkan Sama ya Bapak Ibu Tinggal pilih aja Tambah Periode Sub-unsurnya apa Ini banyak sekali Makin banyak Bapak Ibu aktif Ya kan Di bidang-bidang komponen tadi Baik pengajaran Penelitian pengabdian Dan penunjang Maka akan semakin banyak Nilai kumnya Tapi tadi harus diingat Bapak Ibu Ya harus diingat Untuk beruskum itu Kita harus juga Ngatur strategi Kalau misalnya Katakan nih Dari tahun 2020 Sampai 2022 Misalnya Ya kan Bapak Ibu Sebenarnya kalau ke asin ahli sos 50 Misalnya sudah cukup Ya kan Tapi Bapak Ibu itu Buat aja Misalnya dibuat Justru membuat penilaian itu Dari tahun 2018 Sampai 2023 Nah Padahal Seperti yang tadi saya jelaskan Kalau misalnya Penelitian sampai 2023 Berarti kan akan Memang banyak itu Ya kecuali Kalau memang dikit ya Nilai-nilainya ya Kalau misalnya banyak Dirasakan cukup Nggak usah sampai terlalu lama Karena apa Yang saya siinformasikan tadi Nilainya itu tidak Sisanya itu Tidak dihitung lagi Jadi hangus Nah Karena apa nanti Kalau misalnya Bapak Ibu Dari 2018 Ke 2022 Japungnya keluar Diajukan di 2022 Japungnya keluar Di tahun 2023 Itu Bapak bisa Buat penilaian itu mundur Misalnya tadi contoh Di usulan Japung ini kan Nah di usulan Japung ini kan Tambah Nah ini tanggal mulai Penilaian Nah bayangkan Kalau misalnya tadi Sebenarnya nilainya Untuk 150 cukup 2018 sampai 2002 Bapak Ibu Buat 2023 Sekali nanti Mau ke lektor Mulainya dari 2024 Harusnya 2023 Tadi bisa dimanfaatkan Kira-kira bisa dimengerti Nggak tuh Bapak Ibu 2018 Misalnya Berarti kan Bisa dimengerti Nggak tuh Pak Gun dan teman-teman Jadi kita Perkirakan memang Akhir penilaian itu Nah kita Jangan terlalu jauh ya Jangan terlalu jauh Kayak kemarin Pak Gun Kan penilaiannya Berapa tuh dia Penilaian saya April April ya Nggak bisa diian Sampai April April 2022 ya Pak Gun April apa 2022 kan Bukan Bukan Aprilnya Coba kita lihat Nggak ada Keterangannya Nggak Riwayat Nggak ada Nggak ada Di sini Nggak ada Keterangannya Misalnya Pak Gun Kemarin Sampai Sebelan berapa Ingat nggak Sampai Desember Atau gimana Kan mulainya kan Berarti 1 Maret Itu ya SK Kita belajar ya SK Berarti kan kemarin Pak Gun itu Ntar Bulan sampai bulan Apa ya Maksudnya Di 2002 itu Di bulan Desember Terakhir ngitungnya Atau di Yang genap ya 2022 genap Lupa juga saya Harusnya memang Tidak usah terlalu banyak Misalnya tadi Sampai di 2022 ya 2022 genap Misalnya kan Jadi nanti Pas SK-nya keluar Nah misalnya kan Ini Pak Gun SK-nya keluar nih Iya kan Ini kan SK-nya keluar Jadi Desember Yang ganjil itu Bisa digunakan lagi Masih Oh gitu ya Nggak hangus dia Jadi jangan banyak-banyak Sampai Mau keasisan ahli Sampai berapa lama Gitu Nggak perlu Tapi minimal Itu kan 2 tahun Kalau nggak salah Saya itu kemarin Sampai Ngitungnya itu Maret Sampai Maret ini 2023 Sampai Maret 2023 ya Berarti setelah itu Nanti bisa digunakan Setelah itu bisa digunakan Karena Pak Gun kan Pas 2 tahun juga ya Nah Ngitungnya pas Pas 2 tahun Kalau misalnya Ini kan Ini dikit aja nih Bapak Ibu nih Nah sekarang kita coba Ini udah semua ya Kita isi semua disini Jadi kalau udah Pendidikan tradisi Pendidikan pengajaran tradisi Penelitian tradisi Pengabdian Penunjang Pilih usulan japur Ya tambah tadi Itu kan Pilih usulan japur Tambah Ya kan Nah masukkan lah Nama dan seterusnya Tadi sudah dijelaskan itu Kemudian simpan Maka nanti akan Nambah disini Nah cara nanti Untuk mengisinya Pilih disini Karena disini Status usulannya Udah diterima Kalau belum diterima Nanti dia Beda lagi nih Status usulannya Jadi kayak gini Nah kayak gini Dia nanti Nah nanti dia statusnya Kayak gini nih Nah kalau sudah Isi Jadi memang harus Diisi-isi terus nih Bapak Ibu Sambil-sambil pendidikan Diisi ya Nah saya ini kan Lektor 300 Mau ke kepala 400 Sudah saya siapkan nih Jadi setiap itu Biar kita tidak susah-susah Masukkan Cicil dikit-dikit Dimasukkan ya Berkasnya Walaupun ininya Belum dimasukkan nih Berkas-berkas Tapi ininya semua Sudah saya coba hitung Kan disimulasikan AA Baik itu ARCAM Masukkan ya Kan ada nilainya tuh Nah kemudian Penitian-penitian Masukkan ya Kemudian Pengabdian Masukkan Juga Penunjang Masukkan ya Nah itu Baru nanti buat Ini Buat apa namanya Itu topiknya ya Atau usulannya Sesuaikan dengan misalnya Atau asin ahli Sudah dipilih Nanti pilih klik Di dosen Klik Ini salah Diklaim ya Maksudnya nih Diklaim Nah nanti tinggal Disi saja nih Bapak Ibu Nah tinggal disi saja Nah kita coba Masuk lagi ke Punya Pak Gud Ya kalau misalnya Belum dikembalikan Dia Apa namanya Klaim dia ya Munculnya itu Klaim Ini Pak ini pula Nah ini kan Udah ini kan Nah ini sama sih Sebenarnya Sama-sama nih Punya Pak Gud Dengan Yang mana nih Ini Apatah Pak Pak ini Iya Bu Pak Pak ini Kalau Ijazah S2 nya Dua kali itu Bisa digunakan Nggak Pak Maksudnya Saya kan S2 nya Dua kali Pak Apakah Kedua-dua Ijazah itu Bisa diusulkan Atau pilih salah satu Mungkin pilih salah satu Sesuai ininya Pak Yang linear itu Pak Yang linearnya Saya rasanya bisa aja Coba aja dimasukkan Tetap dihitungkan Nilainya Coba aja Pak Dimasukkan Belum pernah coba sih Pak Kalau yang itu Itu Jadi Bapak Ibu Ini tadi Asien Ahli Ini kan Tulis Karena udah diterima Kalau tadi Status yang belum diterima Tulisannya Dosen Usulan Dosen Disininya Klaim Karena ini udah diterima Mungkin pilihannya Lihat Dalam contoh ini Kita coba aja Fungsinya disini Lihat Kita klaim Klik klaim Kita klaim Cara mengklaimnya Tinggal dipilih saja Yang bagian Pendidikan dulu Nah pendidikannya itu Cara menambahkannya ini Nanti ada disini Coba Karena udah diterima Karena udah diterima Ini Nah cara mau nambahkannya Misalnya pendidikan Kita tinggal pilih-pilih saja Bapak Ibu Coba ini dilihat Ini pendidikan Kita pilih saja Pilih Pilih nanti Dia akan mengacu Ke yang udah kita masukkan Di dalam kiri ini Ini kita pilih Klik Nah maka dia akan muncul Yang tadi Apa Apa namanya S1 nya S2 nya Ini sudah Kebetulan sudah diklaim Kalau misalnya Belum diklaim Dia Ada pilihan Klaim Tinggal klik saja Klik Klaim Maka nanti akan masuk Ini juga klik Klaim Maka dia akan masuk Jadi seperti ini Dua ini Nah kemudian Nanti Gimana cara Memasukkan nilai Yang 100 ini Di edit saja Jadi dipilih Yang ini Klik Mengisi usulan Angka kredit Nah ini Jadikan 100 Kalau mau dirubah Masukkan Tapi kan Tidak mungkin S1 gitu Buat 150 Jadi disini Sudah dikasih tahunya Angka kredit maksimal 100 Maka nanti Masukkan 100 Nanti yang bapak ibu Pasti dia 0-0 Jadi dimasukkan 100 Baru simpan Nanti muncul Ini Kemudian tambahkan lagi Yang ini kan Tadi kan 1 Kemudian yang Yang kedua Klik lagi Upload berkas Klik lagi Nanti muncul yang Kedua Seperti ini Nah ini Kemudian edit lagi Karena nilainya Ini 0 nih Ini kan udah dirubah Ini nanti nilainya 0 Pilih ubah Kemudian masukkan Jadi 50 Begitu dan seterusnya Kalau sampai S3 Nanti seperti Pak Firdaus Nanti dia ada 3 Karena kita ngisi Di sini kan 3 nih Nah tambah Yang S3 S3 dokter Nanti akan masuk Masuk di sini Masuk di sini Di usulan Jafung Dia akan Kita pilih Nanti muncul Yang ketiga Pilih klaim Kemudian pilih edit Pilih edit Ini lagi Yang pendidikan 3 Ubah Tambah Jadi 50 Jadi 200 Nah kayak Pak Firdaus tadi kan Jadi 100 S1 S2 50 Dokter 50 Berarti 200 Nah berarti kan sudah otomatis Sebenarnya 200 Yang lain itu cuman syaratnya saja Kemudian di pengajaran Juga sama nih Tinggal pilih-pilih aja Klaim 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 Semua Nanti akan masuk di sini Ya Akan masuk di sini Kemudian edit Nah di sini dia sudah ada nilainya nanti Tinggal kita sesuaikan Ya Nah kalau pengajaran itu memang dia tidak ada nilainya Nanti tinggal Bapak Ibu Kalikan saja Dia kan setiap ini kan 0,5 1 SKS itu 0,5 Kalau dia Itu 12 SKS pertama Dinilai 0,5 Jadi kalau misalnya Ada 10 SKS itu 5,5 Nah disesuaikan aja nih Ini kecil nilainya nih pengajaran nih Makanya Bapak Ibu bayangkan aja Kalau misalnya mau mencapai Lektor kepala Lumayan tuh Kita ngajar Kita ngajar satu ini Satu aja nilainya nih Satu kelas ya Kalau pengajaran Kalau cuma satu mata kuliah Boleh Bapak Satu mata kuliah Nah itu saya belum pernah coba tuh Pak Biasanya setahu saya itu dia Minimal ya Minimal 3 sampai 4 semester Dari SK kita keluar SK kita sebagai dosen itu keluar Oh gitu ya Jadi memang udah boleh disiapkan Biasanya Tapi boleh aja setahun Boleh aja coba diajukan Siap-siap Setahun ya gitu ya Pak Setahun boleh diajukan Berarti kalau setahun Mungkin 4 atau 5 mata kuliah Bisa ya Pak Nah 4-5 mata kuliah kan bisa lah Ini nilainya segini Apalagi kalau di SKS kan Lumayan tuh Ya di SKS Dalam contoh ini sih 2 SKS nih Tapi 2 SKS Maka nilainya Satu Ini kan yang kelas lain Satu Kelas lain juga satu Dan seterusnya Bayangkan tuh Yang setelah berapa Setelah Apa 10 SKS Jadi Pengalinya jadi 0,25 Bukan 0,5 lagi Ya Ini kan 10 SKS pertama nih Coba Satu Dua Tiga Empat Lima Nah 10 SKS pertama 0,5 Kali SKSnya Dalam contoh ini Dia 2 SKS Berarti Satu 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 Dapat Layang SKS berikutnya Dikali 0,25 Kemudian begitu juga Kalau ada pembimbing seminar mahasiswa Ini nanti dimasukkan semuanya Makanya Bapak Ibu Kalau misalnya sampai mau ke lektor Memang harus banyak nih nanti Tapi ingat Kalau untuk asin ahli Jangan banyak-banyak Tadi seperti saya sampaikan Di 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 Harus ya Nggak bisa digunakan lagi Kecuali nanti saat lektor Asin ahli ke lektor Kelebihannya itu Bisa disimpan Ini juga ya Membindah kegiatan mahasiswa Mengembangkan program kuliah Dan seterusnya Ini ya Ini bisa Nah Juga kalau misalnya Menuduki jabatan Jabatan Pak Hamdil kan Sekretaris Kan Aika Lumayan lupa nilainya Iya Pak Nah itu dimasukkan Itu hitungannya Per semester Lumayan Kalau misalnya Dua tahun Berarti Kalau misalnya nilainya tiga Tiga kali empat Dua belas Lumayan Dua kum kan Battle Arkham pimpinan tuh Kecil ya Satu Play Epoch juga satu Bayangkan ini berapa jam nih Nilainya 72 jam Ini satu semester Dua jam Nilainya cuman satu Ya Nggak banyak Nah ini Yang harus bapak cicil nih Semuanya nih Ya Begitu juga nanti Dengan yang Berikutnya Pengabian juga sama Nanti tinggal Pilih saja Dari yang sudah Diisi Tinggal di Klaim-klaim-klaim saja Jadi kita Ngisinya disini Semua Portfolio Diisi disini Ngeklaimnya Di usulan Japung Di bagian Klaim Nah kalau nanti Sudah semuanya Tinggal di Cetak Kalau sudah masuk Semuanya ya Nanti tinggal di Tinggal di Cetak Nah jangan lupa Disini di bagian Nah di bagian Klaim Lihat diperhatikan Pada bagian Kesimpulan Nih Pada bagian Usulan Japung Pada bagian Klaim Kita mau Klaim ini Perhatikan pada bagian Kesimpulan Nah ini harus Di upload Semua nih Ya Contoh Suat pengantar Puguan tinggi Harus di upload Coba kita lihat Punya Pak Gun Yang harus Di upload Punya Pak ini Boleh juga Paling terbaru Tidak Apal Ini Ini ya Klaim Pada bagian Kesimpulan nih Perhatikan Yang harus Di upload Tadi ya Uploadnya disini ya Pak Ibu Yang kelengkapan Kelengkapan berkas Ini Uploadnya disini Pertama Bukti NIDN Tadi ya SK Dosen tetap Surat pengantar Puguan tinggi Juga di upload Contohnya kayak gini Minta dengan Bu Mus aja Atau dengan Sekretariat Kemudian Surat Pesujuan Senat Surat Pesujuan Senat Itu harus Dua halaman ya Pak Ibu Yang pertama Berita acara Yang keduanya Daftar hadir Ya Yang kedua Daftar hadir Kemudian Surat penyataan Tidak sedang kuliah Ya Ini Surat penyataan Tidak sedang tugas belajar Ya Di tangan Pak Dodi Bermaterai ya Pak Ibu ya Nanti Minta aja Dengan Pak Jul Sekretariat Kemudian Penyataan Keabsahan Validasi Karya ilmiah Nah ini Nanti Pak Gun Boleh dibagikan Ini Format Atau Templatenya Jadi Bapak Ibu Buat Surat Pernyataan Ditanda tangani Kemudian Rektor Juga Membuat Surat Pernyataan Yang menerangkan Bahwa nama ini Hasil Validasi Karya ilmiah Tidak Hasil Yang sudah Dipalidasi Nah ini Jadi Hanya Dua Lembar Tapi tergantung Ininya ya Bapak Ibu Kalau misalnya Artikelnya banyak Maka ya Semakin banyak Yang dimasukkan Kalau misalnya Ada 30 artikel Berarti ini Sampai 30 artikel Nanti baru Di bawahnya Ditanda tangani Yang membuat Pernyataan Kemudian Pernyataan Serdos Ini kosongkan saja Kadang-kadang Belum ada Nah ini Yang rekomendasi Ini Jika sudah S3 Rekomendasi S3 Belajar Dan sebagainya Atau Pengaktifan Kembali Ini Dikosongkan saja Nah jika sudah Kita lihat Di kesimpulan Sudah Tinggal Ini di penunjang Sudah kita masukkan Semuanya Tinggal kita Klik Di sini Cetak Dupak Klik saja Ini misalnya Sudah Masuk semuanya Sudah diklaim Angkanya Kemudian Pilih cetak Dupak Ini karena Belum Ini Karena sudah Diterima Kosong Dari yang lain Cetak Cetak Ya Cetak 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 Nah munculnya Kayak gini nanti Ini yang udah Disi Ini yang udah disi Cetak Ya Kemudian Yang ditanda tangan Yang bawah Yang ditanda tangan Itu yang bawah Nah ini Dosen yang buat Pernyataan Ditanda tangani Prodi atau Dekan Kemudian ditanda tangani Juga Dengan Rektor Nah kalau udah Jangan lupa Dicap Jangan lupa Yang cap Matrai Jangan lupa Suat pernyataan Coba lihat Dosen kalau misalnya Disuat pernyataan Pakai ini ya Ini berarti Tidak perlu Matrai yang kita aja nih Dosen yang membuat Pakai matrai Jadi di scan yang terakhir Mau di scan semua boleh Atau yang terakhir saja Nanti digabungkan Digabungkan dalam bentuk PDF Kemudian Di upload di sini Upload berkas Nah dia Kalau misalnya Belum jam kerja Dia maka Ini opsinya hilang Jam pagi Jam 8 Sampai jam 4 Nah nanti Kalau udah Tinggal pilih Choose file Pilih yang tadi Sudah di scan Ditanda tangani Kemudian pilih kirim Ini opsinya Tidak ada Karena jam kerja Bukan jam kerja Sudah Tinggal menunggu saja Nah tinggal menunggu Dipersen Nanti lihat aja Dipesan Biasanya dalam waktu 3-4 hari Atau seminggu Udah ada balasan Yang kurang-kurang Nah jadi Bapak Ibu kan Tadi udah melihat tuh Yang kira-kira yang diminta Itu apa Berarti sudah bisa Melihat ya Apa-apa saja Yang dibutuhkan Supaya Tidak Tidak dikembalikan terus Kalau misalnya ada yang Kurang-kurang Nah kemudian Kalau Sinta Semuanya udah daftar belum? Halo Halo Pak Ven Kalau yang Sinta Udah daftar belum? Kalau belum daftar Nanti tinggal daftar Nanti daftar aja ya Pak Ven Nah nanti daftar aja ya Di Sinta Camp Digbut Sinta 3 Sinta3.camdigbut.go.id Nah ini Pilih registration Di Sinta Camp Digbut.go.id Pilih registration Kemudian masukkan Status lecture NIDN Full name-nya siapa Appellation Kemudian ininya Asset ahli Atau pengajar KTP Email Password Ulang passwordnya Kemudian Google Scholar Sama Skopus ID Google Scholar ini yang wajib ya Google Scholar kan Dapatkannya disini Scholar.google.id Ini Nah ini Misalnya Siapa GoodMyUD Nah ini kan Klik GoodMyUD Nah yang diambil Ini yang atasnya Nah ini Kelihatan gak ya Saya nge-block ini ya Kelihatan Kelihatan ya Ini diambil Nah ini Yang ini lah ya Coba saya liatkan ya Nah ini yang diambil nih ya Sampai Tidak sampai Ujung dia Cuma sampai yang AAJ Ini dikopi Nanti masukkan di Profil Google Scholar-nya Nah tinggal di Nah itu muncul langsung kan Review kan Muncul kan Nah Nah dihilangkan ya Teg Nah hilang Control V Nah muncul Tinggal Ini kosongkan aja Kalau belum ada Tinggal registration Sudah selesai Sudah terdaftar di Sinta Tinggal nanti saya Verifikator Tinggal Verified saja Pak Kalau email Email Sinta Dengan email yang Di universitas itu Beda Gimana Pak Mau diganti Nah itu Pak email Saya kan pakai Gmail kan Asuh hilang Profil ya Ini Mau diganti Tidak maksudnya Kalau Google Scholar Saya pun Masih pakai email Yang ini Pak Ini kan Tidak maksudnya Emailnya itu Boleh kalau mau diganti Bapak ganti Google ID-nya Kalau ada sekarang Bisa saya langsung masukkan Tidak maksudnya Apakah nanti Bermasalah Tidak sih Kalau misalnya Klik ya Tidak ya Cek dokumen Nah ini kan Ya Nah ini kan kutipan Jadi itu ngambil Nanti Ngambilnya nanti Di sini nih Kutipan Jadi tidak masalah ya Kalau kita ganti juga Makanya Bapak Ibu itu Harus ditingkatkan Kutipannya Biar nanti Ya agar di sini Nanti juga bertambah Ya Ini kan cuma 5 Ini 5 juga dia Nah nanti ketika Ada yang baru mengutip Biasanya dia tidak Otomatis masuk Dia harus disinkronkan dulu Nanti informasikan saja Kalau misalnya mau Disinkronkan Atau mau ditarik Datanya Oke ya Kalau yang Untuk yang ini ya Kemudian Waktu udah lumayan juga nih Sudah 1 jam setengah 1 jam 10 Udah boleh kesai Kalau dia mau ditanyakan Langsung aja ya Bapak Ibu Sekarang kita lanjut ke sister Lanjut ke sister Pak Gun lagi lah Coba lagi Pak Gun itu tinggal tenang-tenang Ya itu dia tuh Senyum ya pasti Kalau ketemu kawan-kawan Itu pasti senyum Pak Gun itu Belum Mbak Pen BKD belum BKD Kapan terakhir BKD Pak ya BKD terakhir Februari BKD yang dilihat yang ini BKD ya Ini kan udah login nih Ini sudah login Yang dilihat itu di layanan BKD Klik Makeup kegiatan Ini di belum isi tuh Klik ini Cepatan kali ya Kawan-kawan yang lain BKD Kawan-kawan yang lain BKD BKD ya bener Sister udah ada kan Udah Pak Nah sister udah ada Udah Pak Udah Jadi kan kalau misalnya tadi Udah ngisi di Sinkron Ya kan misalnya Kalau Pak Gun kan kemarin dia Yang di genap ya Yang genap kemarin Karena dia sudah ada ngisi Di mana di Japungnya tadi Di Sinkron Dia tinggal ambil aja Masuk-masuk Karena yang kemarin itu Kan sama nih Karena udah ada Makanya kalau sudah ada Makanya kalau ngisi BKD Ya Dia nanti akan bisa digunakan Untuk Japung Nah bisa digunakan Untuk Japung Ini ya layanan BKD Recap kegiatan Yang baru ini Yang ganjil sekarang Yang ganjil berarti Pendidikan Ganjil ya Ya ini Berarti Pak Gun isi yang Isi yang ini nih Ya Klik Nah Kemudian nih Biodata Ya Kalau mau di update Di update Dia nanti akan narik Ke perlab Ya Kemudian perasanan pendidikan Pak Penny Ya Saya ini kan Udah buka sister saya nih Pak Saya Klik layanan BKD ya Kok tidak Tampilannya tidak seperti Pak Gun ya Yang mana tuh Boleh di share Pakai laptop Kak ibu Iya pakai laptop Bisa kok bisa Men share semuanya nih Coba di share bu Coba Siapa nih Pep ya Tulisannya tuh Pulan Ah ibu Lanjut saja Pak Ven Sambil saya ini Sambil ya Oke Lanjut saja Lagi Nah ini ya Tampil ya Nah ini kan Pendidikan Pendidikan otomatis Sudah masuk ya Bapak ibu Karena kan udah Ada didas kan Didas itu udah masuk Di sistem Kemudian nanti Otomatis akan Tersinkronisasi ke Sister Nah ini contohnya Tadi Mata kuliah-mata kuliah ini Sudah masuk Di sini Tinggal kita Menambah Atau mengupload Mengupload File-filenya File-file Apa yang dibutuhkan File-file yang dibutuhkan Apa ya Sama seperti kayak Kita ngajukan Yang jangkung tadi Walaupun Tidak terlalu Kompleks Misalnya ya SK mengajar Tetap kan Kemudian yang tadi Ada tiga itu ya Absensi Jurnal Sama DPNA Daftar hadir Mahasiswa Daftar hadir dosen Sama DPNA dosen Kemudian Ada mau nambahkan Kontak perkuliahan Boleh Atau RPS juga Boleh Tapi tidak terlalu banyak SK dengan yang Tiga itu pun cukup Tadi Daftar hadir Tapi kalau mau lebih lengkap Lebih bagus Nah disini Bisa klik Ubah data Nah ini bisa kita Ubah data SKS nya Jumlah pertemuan Misalnya masukkan nih Pak Gun Pak Gun ini mau pakai Yang mana nih Yang ini nih Kira-kira nih Biar jadi contoh nih Pak Gun mau pakai Kelas yang mana nanti Yang di Diklaim Untuk BKD Apa ya MBS Kayaknya Ini ya Ini ya Coba ini ya Yang kelas berapa ini ya Tiga SKS Ini kan Belum di upload Tapi diubah Dimasukkan dulu nih Nilainya Ini kita buat 16 pertemuan kan Pak Gun Tambahkan 16 pertemuan Tim teaching ada gak? Seorang gak? Ya ada Ada Ya kan Jumlah tim teaching Masuk Anda 2 ya Betul ya Tiga lah Tiga Tiga Oh yang itu ya Kira-kira Eh bukan Mimis-mimis Sariah ya Ini ya Sama Udah ini Kemudian pilih Ubah data Klik Nah Berhasil Mengubah data Pada ini Nanti dia Berubah Ada angkanya Ya kan Kalau di kesimpulan Kita lihat Ini kan ada Biodata Pendidikan Penelitian Pengabdian Penunjang Sama simpulan Nah itu Baru masuk satu tuh SKS BKD nya Dia maksimal Minimal 12 SKS Maksimal 16 SKS Nah Kayakkan tuh 12 SKS Dan ini Tidak boleh kosong Jadi penelitian Pengabdian Penunjang Terus ada Ya Sekarang gitu Baru ke pendidik Pengajaran nih Nanti kalau sudah Ya kalau sudah Nanti ininya Ditambahkan nih Pak Gun Ini kan di merah nih Belum ada bukti ajar Klik aja nih Klik Untuk menambahkan bukti ajar Ya kemudian Masukkan nama dokumen Keterangan Dan seterusnya Ya Dalam contoh ini Saya coba Pakai penuh saya Eh ini bukti tadi Jadi disini itu Bapak Ibu Kalau misalnya dia unit Ada sebagai dosen Ada sebagai unit BKD Internal PT Juga sebagai BKD Internal Prodi Jadi nanti Unit BKD Internal Itulah yang Menugaskan penilaiannya Ke asesor Nah Di belakang layar Itu nanti unit BKD Yang Menugaskan ke siapa-siapa Nanti yang penilai Atau asesor penilainya Kalau di Di ekonomi kan Saya tuh Di hukum Hukum Pak Yudi ya Nah kemudian Di mana lagi Ekip Bu Dila Berikanan Itu Pak Pak Rahimi ya Di teknik Teknik Pak siapa ya Teknik Pak Nengko Pak Asrul Pak Asrul Pak Asrul Pak Teri Pak Asrul Nah ini dan seterusnya Nanti pinta bantu aja Kalau misalnya udah selesai Ngisi Pinta ditugaskan Biar ditilai cepat Nah ini kebetulan Saya udah selesai Kita lihat ini Udah selesai Untuk yang ganjil Siap untuk dinilai Ini pendidikan Saya satu aja masukkan Karena apa? Karena ada tugas tambahan Kalau ada tugas tambahan Nggak perlu banyak-banyak Bapak Ibu Nanti malah kelebihan Terusnya dengan tugas tambahan Misalnya tadi Di jabat Pak Lembaga Dekan Rektor Jadi dia nggak Nggak terlalu banyak Cukup satu Satu mata kuliah ya Cukup Nah ini bukti 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 ajar ya Ini kan karena Udah ditugaskan ke asesor nih Bapak Ibu ya Jadi tampilannya kayak gini Kalau yang sebelumnya Tadi tuh Yang Pak Gun tuh Beda dia Karena belum di Belum dinilai kan Nah ini klik Bukti ajar Nanti tinggal upload saja Masukkan Nah saya dalam contoh ini Saya masukkan seperti ini Linknya Saya lockpot aja dulu Nah ini nanti dimasukkan aja Nama dokumennya apa Kalau saya semuanya itu langsung aja Manajemen bisnis hari A Keterangannya kosongkan Jenis dokumennya saya pilih lain-lain Nah sekarang itu dia Nggak pakai upload lagi Kalau kemarin dia bisa pakai upload Sekarang kita harus menautkan dokumen Yang seperti yang disiarkan Pak Rahimi Kemarin itu Jadi kita harus masukkan Ke dalam Google Drive Kita harus siapkan Google Drive Khusus ya Pak Ben ya Khusus untuk pengajaran saja Kalau penelitian dia ada opsinya Ada opsi uploadnya Tapi kalau untuk pengajaran Nggak ada opsi uploadnya Karena apa? Mungkin akan memakan space yang Banyak di server sisternya kan Makanya mungkin diubah Tidak ada upload lagi Tapi hanya memasukkan tautan Tautannya ke sini nanti Misalnya yang tergantung yang dibuat Masukkan kontrak RPS Kemudian SK Sama yang tiga tadi Daftar hadir Daftar hadir Mahasiswa, dosen, dan DPNA Dimasukkan semua tadi Nah ini jangan lupa Ini di saat berbagi Bagikan itu Saat berbagi Indinya diubah Yang melihat itu bisa siapa saja ya Jangan cuma yang UM Maka nanti pas asesornya buka Nggak bisa dinilai Nggak bisa dibuka Nah ini pastikan ini Bisa diakses Kemudian Pak, nanya lagi dong Pak Ya, gimana Bu? Nah jadi kalau yang Kewajiban untuk BKD ini Itu tuh sesuai dengan SK dari BPH Atau ketika das kita Udah jadi Kalau misalnya kayak Kasus saya itu kan Apa ya Das saya itu Maksudnya NIDN itu Keluar ketika kemarin Di akhir Di akhir Desember gitu Itu kayak mana Pak? Dasnya keluar di mana Bu? Desember Maksudnya yang Jadi NIDN itu kan Keluarnya di akhir Desember Kan otomatis Pembuatan das itu Juga di akhir Desember Di sininya kan Muncul nggak Bu? Di dalam sininya Nggak ada Pak Kalau nggak ada Berarti semester depannya Bu Berarti semester genap Ini nanti ya? Semester genap Karena kan disesuaikan Ini kan langsung otomatis Narik data dia Data yang ada di DAS nih Sama yang dilaporkan Di Kemdikbud Dia kan saling terintegrasi Itu Bu Jadi masuk ke dalam Pangkalan data itu juga Berarti untuk semester Ganjil kemarin itu Belum ada kewajiban Untuk BKD ya Pak? Belum ada sih Seharusnya Nanti tunggu dasnya muncul aja Yang ini semuanya muncul Yang matahari Tapi jangan lupa Ibu Coba tarik kinerja Dari protokolio dulu Klik dulu ini Takutnya Belum di klik Nggak munculnya Coba di klik dulu ini Kalau di klik ini Masih nggak muncul Berarti belum masuk Berarti belum ada kewajiban Untuk Demisi BKD Kalau sudah masuk Ini harus dilengkapi Walaupun nggak mesti semuanya Karena kalau nanti Di kesimpulan Kalau dia lebih Nanti dia TM juga nih Kalau dia lebih Jadi TM juga dia Jadi nggak boleh lebih Nggak boleh kurang Minimal 200 SKS Maksimal 16 SKS Jadi misalnya pendidikan ini Tinggi sampai 12 Kan Kan lewat nih Pak Harusnya disini Statusnya nggak merah Jadi nggak bisa gitu Ngitungnya Nah jadi dia Minimal 12 Maksimal 16 Jadi tinggal di pandai-pandai Diusahakan ini kan Misalnya 6 SKS Disini penelitian Nanti dapat 2 Ya kan Itu udah berapa tuh 8 Ini nanti dapat 1 9 Nah ini 10 Tambah lagi disini 1 12 Pas dah cukup Jadi nggak boleh lebih Nggak boleh juga Ini banyak disini Maka nanti lewat dari Start ini Jadi berah dia Tidak memenuhi syarat Kemudian Kemudian Penelitian Ini waktunya sampai 28 Februari Batas kisihnya itu sampai 28 Februari Tidak terlalu lama lagi Nah untuk penelitian Untuk penelitian Ngambilnya disini ya Bapak Ibu Publikasi karya Nah jadi disini ada Tadi kan kita di layanan BKD Recap kegiatan Ya kan Tapi kalau kita mau Memasukkan Jadi sama tadi Mau membuat portfolio-nya itu disini Semuanya Ya Kecuali yang pengajaran Agak beda dengan yang sinkron Kalau disini Mau memasukkan semua portfolio Bahan-bahannya itu disini Kecuali pengajaran itu langsung masukkan disini Langsung masukkan di pendidikan ini disini Di dalam Yang layanan BKD Recap kegiatan Yang belum diisi ini Kemudian di pelaksanaan pendidikan Langsung upload disini Ya langsung upload disini Nah ini harus diingat nih Harus di upload disini Sedangkan untuk yang penelitian Ya Pengambian dan penunjang itu Tidak bisa upload disini Tapi harus di upload di atas Contohnya kalau penelitian Publikasi karya Klik publikasi karya Nah kemudian import publikasi dari Sintah Ya Nah makanya tadi Ini kita import Makanya tadi Ini yang Sintah ini harus Disinkronkan Ya kalau tidak disinkronkan Nanti ditarik tidak muncul datanya Nah ini Nah ini kan Kemarin siapa yang minta sinkron ya Pak Bari Pak Sejinkun Ternyata Bari Pengingat nih Nah sinkron Nah nanti disini tinggal import saja datanya nanti Ya Nah ini tinggal import publikasi dari Sintah Maka nanti akan muncul disini Ya ini 1 April 2022 Ini tidak bisa digunakan lagi Karena yang harus diingat Ya Nah yang harus diingat itu ketika kita melakukan Melakukan atau mengklaim Mengklaim dari penelitian disini Ketika kita menarik data kinerja dari protokolio Yang diakui itu Penarikan kinerjanya atau terbitnya artikel itu dari tanggal 1 September Sampai 28 Februari Jadi bayangkan berarti setiap semester kita harus ada terbit artikel Ya Nah disini yang Buat dosen-dosen ini juga kesulitan ya Jadi harus produktif sekali gitu kan Nah disini tanggalnya harus terbit dari 1 September sampai 28 Februari Nah begitu juga yang Apa namanya pengabdian juga sama Di klaimnya disini Di publikasi karya Kita klik ya Kalau misalnya di import disinta datanya tidak ada Bapak Ibu tinggal pilih tambah Klik tambah Kemudian masukkan informasi tentang semua artikelnya Ini masukkan Misalnya disini pelaksanaan penelitian atau pengabdian Kalau artikel pengabdian berarti pilih yang bawah Kalau yang penelitian yang atas Nah ini pilih lagi menghasilkan karya ilmiah atau apa nih Yang didisiminasikan Klik Misalnya jurnal nasional Terakreditasi Pilih yang mana disini Hasil penelitian Ini ya Akreditasi Terakreditasi Nah ini Hasil ini kok tidak ada ya Nah ini ya Nah ini ya Menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidangnya Jurnal Nasional Nah ini Hasil penelitian penelitian yang dipublikasikan Dalam bentuk jurnal nasional Terakreditasi ke ministri dikti Misalnya Bapak Ibu mempublikasikan artikel penelitian itu Disinta lima misalnya Berarti pilih dulu ininya disini Ya Pada bagian pelaksanaan penelitian Menghasilkan karya ilmiah Pilih yang jurnal nasional terakreditasi Kemudian isi disini Jenisnya jurnal nasional terakreditasi Kategori cepaian publikasi Yang ini kosongkan aja Judul artikelnya masukkan Judul artikelnya Nama jurnalnya masukkan nama jurnal Halaman jurnal masukkan Tautan halaman jurnalnya Misalnya disini Ya kan Masukkan halaman jurnalnya Misalnya disini Nah misalnya disini Klik ini Nah masukkan aja ini Copy ya Atau yang pdf-nya juga boleh Klik kanan Copy link address Masukkan disini Tanggal terbit berapa Ini juga menentukan Kalau Bapak Ibu tadi lewat tanggal penerbitannya Maka dia enggak bisa menarik datanya Di dalam tadi itu Di dalam Ini Yang di dalam layanan BKD tadi Yang mau kita klaim Maka dia enggak akan muncul Enggak akan ketarik Jadi Pastikan tanggal terbitnya ini Disesuaikan Dan masuk dalam rentang penilaian Berarti dari 1 September Sampai 28 Februari Kalau di luar dari tanggal Interval tanggal itu Maka enggak bisa ditarik datanya Kemudian masukkan volume-nya Volume-nya dapat disini 19 nomor 2 Misalnya kan 19 nomor 2 Halamannya berapa Tinggal dicek saja Contohnya disini 159 Jadi copy aja nih Copy Paste kesini Penerbit kalau ini Misalnya untuk semuanya Pontianak DOI Dapatnya disini Di setiap jurnal pasti ada Kemudian ISSN Dapatnya di Biasanya di beranda Ini ISSN Yang atas ya online Ini Masukkan disini Nah ini kosongkan aja boleh Kemudian dokumennya Masukkan Artikelnya nih Artikel PDF-nya Di download dulu Di download dulu Artikelnya Yang PDF-nya itu Ini PDF-nya di download dulu Kemudian nama dokumennya File publikasi Kemudian jenis dokumennya Pilih aja publikasi Kemudian tautan dokumen Kosongkan saja Masukkan urutan penulis Misalnya Gunmayudi Nomor 2 Apiliasi Pintus Mamadia Pontianak Perannya penulis Nah gitu kan Kemudian Tinggal pilih simpan Ya kalau sudah Semuanya nanti Semuanya udah dibuat Seperti ini Tinggal nanti Tarik datanya disini Layanan BKD Rekab kegiatan Belum diisi Kemudian di penelitian Tinggal tarik Di bagian mana nih Lihat dulu Menghasilkan karya ilmiah Suai bidangnya Klik aja ini Klik ini Maka nanti akan nambah Narik datanya disini Ya Nah sama Bapak Ibu dengan pengabdian Juga sama Nah ini ada unsur-unsur Yang lain ini Bisa ditambahkan Kalau nanti Mengedit Menyunting karya ilmiah Tinggal tambahkan Di bagian penelitian Atau di publikasi Karya Kebanyakan di publikasi karya Mau patent Dan sebagainya Cuman tadi Kalau kelebihan Tidak memenuhi syarat Jadi kalau BKD itu Beda dia dengan Sinkron tadi kan Kalau sinkron kan kita Masanya mau kolektor Semakin banyak Kum yang kita butuhkan Justru kita Semakin banyak ya Mengklaim Atau memasukkan Hasil kinerja kita Di beberapa semester Beda dengan BKD Tidak perlu terlalu banyak Karena kalau terlalu banyak Dia akan berlebih Maka status Kesimpulannya itu Menjadi Tidak memenuhi Atau merah Jadi tinggal disesuaikan saja Kemudian yang Pelaksanaan pengabdian Juga sama nih Bapak Ibu Kalau misalnya Dia dalam bentuk artikel Sama Caranya juga tadi Di publikasi karya Seharusnya kalau import Kalau disintanya sudah muncul Dia di import Nanti masuk di sini Tapi kalau tidak bisa Tidak ditemukan Sama Pilih tambah Tapi karena dia artikel pengabdian Maka nanti yang dipilih itu Yang artikel Pengabdian Nah yang ini disini Yang pengabdian Membuat atau menulis Yang tidak dipublikasikan Berarti yang ini Nah tinggal pilih Jurnal Nasional Publikasi Dan seterusnya Tadi yang disebutkan ISBN-nya Apasanya ISSN Caranya tadi sama Di Di beranda jurnalnya Ada ISSN Ini mungkin salah ya Karena Kalau ISBN itu buku Iya kan ISBN itu buku Ini judul Tanggal terbit Jumlah halaman Penerbit ISSN Ini boleh dikosongkan Ini opsional saja Pilih tadi File artikel Ininya Di dalam Apa nama tadi itu Jurnalnya Nama dokumennya File jurnal Dokumennya apa Publikasi Ini boleh dikosongkan Dikosongkan Kemudian pilih Urutan penulis Afiliasi Kemudian simpan Ya maka nanti Filenya akan masuk Di atas ini Nah sudah dibuat disini Sama lagi Caranya disini Tarik lagi Layanan BKD Recap kegiatan Belum diisi Ini kemudian Pengabdian Di bagian mana Melaksanakan Pengembangan Ini memberikan Pelatihan penyuluhan Otomatis masuk Membuat Dipublikasikan Yang tidak Dipublikasikan Yang pengelola jurnal Nanti bisa disini Tambahkan Di pengabdian Nah yang ini nih Yang untuk Yang artikel Yang disini Tinggal klik saja Tarik kinerja Dari portfolio Disini bedanya Kalau ini kita klik Dia hanya menarik data Dari yang Hasil pendidikan Penelitian Tapi kalau dia Bapak Ibu klik Yang atas Semua unsur ini Akan ketarik Semuanya Jadi bebas Mau pilih ini Boleh atau langsung aja Semuanya Maka yang ada disini Semuanya Kalau sudah Dibentuk Atau di upload disini Maka akan ketarik datanya Di recap data Penunjang juga sama Bapak Ibu tinggal Tambahkan di penunjang Ya Tinggal tambahkan Informasi di penunjang Misalnya Sebagai apa Panitia UAS Tambahkan disini Nanti tinggal Ditarik datanya Melalui tarik kinerja Dari portfolio Sehingga nanti Simpulan yang benar Itu harus hijau Contohnya kayak gini Ini Nah ini hijau Kayak gini ya Kesimpulannya Nah kayak gini nih Bapak Ibu Ya Nah kalau misalnya Kayak gini kan Misalnya kalau ditambahkan Ini kan Ini berlebih nih Contohnya ini Yang saya penunjang nih Kalau penunjang ini kan Saya buat disini kosong Ya kan Buat disini kosong Kenapa ada SKS lebih 0,5 Nah ini statusnya Saya buat beban lebih Karena disitu kan ada status tuh Ada selesai Lanjut Atau beban lebih Kalau misalnya 0,5 Ini masuk disini Ya Saya klaim jadi selesai Maka dia akan Menambah 0,5 Ya Jadi Berapa tuh 16,25 Maka statusnya merah Tidak memenuhi Maka disini Di pelaksanaan Apa tuh Penunjang Nah di pelaksanaan Penunjang itu Statusnya Jangan selesai Tapi Beban lebih Ya Beban lebih nih Gimana cara Membuat status itu Nih disini Balik lagi Nah ini Status lebihnya Kayak gini ya Nah misalnya disini Kalau kelebihan Nah ininya di klik aja nih Selesainya di klik Ganti Ya Berlebih Atau apa Gimana Lanjut Gimana ya Kalau selesai Dia berarti di klaim Kalau beban lebih Berarti ada beban lebih Jadi Bapak Ibu Memasukkan pun banyak-banyak Boleh Tetapi jangan selesai Ini dibuat beban lebih Karena kalau dia selesai Nanti disimpulannya Merah dia Karena kan kebanyakan Minimal 12 Apa Maksimal 16 SKS Ini juga di penunjang Misalnya disini Mau dijadikan Beban lebih Boleh Belum mati nih Untuk pengertian nih Mau dijadikan Beban lebih Boleh Disini kan pasti merah Kalau misalnya terlalu banyak Makanya merah Misalnya disini 16,5 Penunjangnya ini ada 3 Atau penunjangnya itu 1 lah misalnya Penunjangnya 1 disini Ini 3 ini Ditambahkan Udah 16 Pas Tapi karena ini ada 1 Jadi 17 Merah dia kayak gini Melebihi Batas Maksimal 16 SKS Merah Nah caranya itu tadi Dilebihkan Kayak gini tadi itu Selesainya itu Diklik Jadikan beban Lebih Ubah status gitu ya Jadi gini Nah Mana dia itu Belum gue ubah sih Tidak bisa Menjadi beban Lebih Tidak bisa dirubah Karena Sarat menjadi beban Karena masih kurang Masih kurang ya Karena masih kurang Jadi kalau udah Udah lewat dari 16 Itu bisa dirubah Jadi Beban Lebih Ya Mungkin itu Jalah Pak Gun Mungkin ada yang ditajakkan lagi Insya Allah Lengkap sekali Pak Pembahasannya Silahkan Masih ada waktu 5 menit Pak Mau nanya Pak Lumayan yang bergabung Pak Pak Gimana Pak Itu Pak Kalau Apa Mata kuliahnya itu Kan terlalu banyak Misalnya Apakah itu Sebaiknya dihapus Atau gimana Pak Boleh Pak Dihapus boleh Dihapus aja ya Dihapus boleh Nggak dihapus pun Nggak apa-apa Tapi Kita Jadikan beban Lebih Dia nanti Kalau misalnya Gini kan Misalnya kan kita Makanya cuma 2 Nih Nah yang ini Udah kita ubah Ya kan Udah kita edit tadi Udah kita isi 3 Kita claim kan Kemudian yang ini Juga udah kita isi Ya kan Pak Gun isi Ya nih ya Ini jumlah pertemuannya Kalau udah dirubah Ini langsung dia Otomatis dia berubah Ini Ini 3 ya Pak Gun Wah Nah Jadi dia udah ada 2 Nih Nah ini Ini kalau saya upload Nanti Pak Gun Ini bisa dihapus sih Ya Nah ini Tinggal di upload aja Disini Linknya itu nanti Nanti dia akan 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 muncul Berarti ada 4 link Disitu ya Pak Benny ya Atau 1 link Drive aja 1 link drive ya Pak Oh sama semua Berarti Sama Ya kan Pilih Misalnya lain Lain Ini contoh aja ya Saya masukkan Link saya nih Atau masukkan Link jurnal ya Simpan Bisa dihapus Nah ini kan Udah masuk nih linknya Kalau di klik Nujuh ke jurnal kan Karena kan Ini nanti dihapus aja nih Ya Nah gimana sih Tampilan di depannya tuh Kayak gini dia BKD Kemarin sempat Kena ini nih Gangguan nih Sister nih Nah ini ya Pendidikan tadi tuh ya Udah warnanya berubah tuh Nah gitu Ya Jadi nanti Kalau misalnya Di penilaian Ininya dibiarkan aja Misalnya kita Cuma gunakan Tiga Yang lainnya Nggak dihapus Nggak masalah Nah tapi Kalau misalnya Kita mau hapus pun Boleh Kalau saya sih Saya hapus Jelek pemandangan kan Bisa dihapus Yang nggak dipakai Bisa dihapus Tapi kalau Bapak Bapak tarik lagi Kinerja Muncul lagi dia semua Gitu Atau misalnya Misalnya gini Kalau misalnya Mau ngapus yang ini tadi Misalnya kita gunakan Tiga nih Satu dua tiga Nah kalau semuanya Udah siap Kita mau pilih Yang simpulan dulu Kita mau pilih Simpan permanen Nah pastikan Semuanya udah lengkap Semuanya udah lengkap Baru boleh kita hapus-hapus Baru boleh kita Hapus-hapus Hapus 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 Baru nanti Penelitian udah aman Nggak masuk semua Pengabdian aman Penunjang aman Simpulan penuda hijau Kemudian klik simpan permanen Maka nanti yang Di pelaksanaan pendidikan Itu nggak muncul Yang Yang kayak gini-gini nih Walaupun itu Nggak dinilai Sama asesor Cuma kalau misalnya Tampilannya rapi Ya dihapus aja Tapi Bapak Ibu Ketika nanti Misalnya nih Dihapus nih Tek-tek Hapus-hapus Sampai nomor 6 Dihapus Kemudian Oh ada kesalahan Nanti Bapak Ibu Lock out Nanti dia muncul lagi Gitu sih dia Jadi dia kalau mau ngapus Harus pada saat Disimpan permanen Baru dia hilang Contohnya kayak gini Tadi Nah gini Layanan Rekap Nih Pasal dan pendidikan kan Siapus tuh Itu Satu Ini satu ya Padahal kan banyak tuh Ada berapa Lapan kelas Kalau misalnya yang Yang nampak Coba ya Contohnya ya Kita lihat Coba yang lama Bisa enggak nih Kalau punya kawan-kawan nih Misalnya Apa nih Kesehatan Misalnya ya Contoh aja nih ya Misalnya kita lihat selesai Coba Nah ini kan Tiga aja nih Ini Kalau misalnya yang tadi Nggak dihapus Dia muncul Muncul ini Apa Di sini ini Muncul semuanya Tapi kosong dia Tulisannya di sini Nggak selesai Tapi asesor udah tahu Ini nggak dinilai Cuman secara Tampilan kan Jadi banyak aja Itu aja sih dia Tapi nggak mempengaruhi Penilaian Kalau sesi biasanya Kalau mudah Mau disimpan permanen Baru dihapus Nah ini contoh Kayak misalnya punya Pak Ridho Dia yang dihapus Coba kita lihat yang lainnya Pasti nanti ada yang Nggak dihapus tuh Banyak sih Nah ini dihapus Ini ya Ini ya Tugas belajar Tugas belajar nih Ini apa Siapa ya ini Tugas belajar Pak Dedy 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 Ini ada yang diklaim semuanya Ada juga yang Apa namanya Ada juga yang Kadang kosong Ya ini dia munculnya Kayak gini semuanya Kalau misalnya Nggak dihapus-hapus Tapi ini digunakannya Semua nih Dua Dua Tapi dia beban berlebih Ada nggak di sini Ini penelitian Tuh penelitiannya Ada juga Selakanan penggantian Ada juga Penunjang Penunjang kosong Berarti penunjang kosong Boleh ya Nanti untuk penilaian Tergantung asesor ya Bapak Ibu Biasanya ada yang Asesor itu pengen Semuanya ada Ada juga yang Nggak mesti Nah kalau lektor Itu ada kewajiban nanti Minimal publikasi ilmiah Selama tiga tahun terakhir Itu satu Jadi kalau nggak Seproduktif-seproduktifnya Minimal tiga tahun terakhir Harus ada satu Artikel Nah ini Simpulan Nah gimana sih tugas-tugas nanti Sesor BKD Misalnya Nanti di sini Coba saya lihatkan Lanjut Misalnya mau dicek Dimana nih Dimana ya Mau dilihat Mau dicontoh Mau dilihat nih MBS MBS berarti masuk MBS berarti masuk Pai ya Ini ya Tartosen Atau prodi Pendidikan agama Islam Di alaman kedua kali Pak Alaman kedua ya Tidak kelihatan Udah didaptakan MBS Di bawah tadi Ada ya Ada ya Nah ini Nah ini kan Nampak nih Sedang mengisi Kita bisa lihat nih Pak Ndisu satu Ini dia Munculnya tuh Masuk semua Tapi SKSnya kosong kan Bisa di ngerti Nggak kira-kira Kalau misalnya tadi Nggak kita hapus Kayak gini dia Berarti yang digunakan Pak Dedy Susanto tuh Ini Ini Dua Tiga kelas ya Enam kan Total kan Tapi yang lainnya Muncul Nah itu kalau dia Nggak dihapus Gitu aja sih Nah Kalau nggak dihapus tuh Munculnya jadi banyak Gitu Tapi kalau dihapus Dia muncul yang Pengen kita nilai aja Tapi secara itu Sih nggak masalah Jadi kayak gini dia Penelitian Kalau ada Kalau ada nih Bawah Selesai Pengabdian Oh banyak Jadi pengabdian Nah ini berlanjut Selesai berlanjut Simpulan Sudah masuk Belum Sudah memenuhi Jadi Harus ada Semuanya Dikit-dikit Harus ada Nilainya jadi 14,125 Ini sudah memenuhi Sudah selesai Tinggal Ini tinggal ditugaskan aja Sebenarnya Tapi Pak Deddy Nggak tahu Sudah simpan Permanen Belum Belum kayaknya Kalau sudah simpan Permanen Lain dia Tulisannya Kalau sudah simpan Permanen Dia kayak gini Misalnya Manajemen Penugasan Aksesor Nah itu Nah ini kan Sudah nih Penugasan Aksesor Nanti Aksesornya Bapak Ibu Informasikan aja Tapi ke unit BKD Internalnya Biasanya Dinilai oleh siapa Nanti kasih tahu aja Di sini kan Ada aksesor Yang internal Ada yang eksternal Kalau misalnya Belum ada yang internal Maka harus menggunakan Dosen lain Makanya harus Ditanya juga Ada enggak Bapak Teman Bapak Ibu Atau seniornya Yang Aksesor BKD Jadi bisa kita Tugaskan Untuk menilai Beda-bidang Beda Misalnya Buriani Beda nih Dada Dada Suhaida Ini apa nih Ikip Ikip Ini Ikip juga Itu banyak tuh Ada yang IIN Ada yang Apa nih Politehnik Nah ini Cara untuk BKD Menugaskan Nanti kalau udah Dikunci sama Pak Rahimi Kalau udah Disimpan Permanen Itu bisa Diperubah Lagi Datanya Bisa Bisa dibuka Nanti minta Bukanya sama BKD internal Ini BKD internal Ini kan tadi Ini manajemen Ini daftar dosen Ini kan tulisannya Tuh Udah Selesai kan Saya tinggal Klik aja disini Terbuka lagi Status simpan Permanennya Enggak Permanen lagi Nih Kalau misalnya Pak ada salah Sebelum dilakukan Penilaian Saya mau Ubah dikit Atau mau Upload dikit Ini nanti Informasikan aja Informasikan Nanti saya buka Tanda gemboknya Dibuka Dia menjadi Enggak Permanen Kalau ini kan Dia udah Permanen Ini statusnya Saya ubah Yang dosen Dosen Makeup Kegiatan Nah itu Dia siap Untuk dinilai Dia statusnya Kayak gini Udah simpan Permanen Ini siap Untuk dinilai Tapi kalau Bergemboknya Dibuka Tadi Gemboknya Dibuka Jadi kayak Gini lah Dia Jadi kayak Gini Dia Nah ini Belum diisi Jadi kayak Kayak gitu Kalau dibuka Gemboknya Mungkin itu Pak Pak Gun Mungkin ada Hal-hal yang Masih Membingungkan Memang Sebenarnya Memang harus Intens ya Tapi Karena waktu Kita juga Tidak banyak Kita buatlah Sesingkat mungkin Nanti juga Ada rekamannya Juga bisa Dibagikan Lagi cukup Pak Gun Siap Makasih banyak Pak Penny Teman-teman semuanya Tadi Yang sudah bergabung ya Pak Firdaus juga Yang Masya Allah Apa Serius kayak Mengikuti Sama Pak Romi Kepala Insya Allah Jadi nanti Saya tutup dulu Setelah itu Nanti Diskusi santai lah Kalau misalnya Pak Penny Masih Nggak ngantuk Ya Nah ini Juga sudah Banyak yang Aktifkan videonya Bapak Ibu sekalian Terima kasih banyak Waktunya kurang lebih Dua jam Tadi kita Sharing Diskusi ya Padat sekali Yang disampaikan Sama Pak Penny Dapat Intinya kita tentang Pengisian Japong Sama BKD Mudah-mudahan Bapak-bapak semuanya Ibu-ibu Semuanya Yang sedang dalam proses Mudah-mudahan dimudahkan Pengisiannya Dan Mudah-mudahan kita semuanya Nanti bisa diberi kelancaran Ijin kita tutup dulu Bersama-sama Dengan membaca Alhamdulillah 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 Terima kasih banyak Pak Penny Semoga berkah Ilmunya Semoga Pak Penny sehat selalu ya Dan Terus bisa berbagi Untuk Kita semuanya Baik Bapak-Ibu Sehiri Foto bersama dulu Pak Gun Foto bersama ya Boleh diaktifkan Sekalian ya Jangan habis ini lemas semua nih Lihat Banyak Agak rupa benda nih Ada Pak Risma juga Waduh Dari Taiwan nih Dari Taiwan nih Aduh Kawan-kawan kita Pak Gun Pak Risma masih ingat Sama saya nih Ingat Kawan kita Gabung tuh Pak Risma Kawan kita gak nih Pak Gun nih Baru ke Pak Tahun berapa baru gabung Pak Dari 2 tahun ya Dari 2 tahun Berit nih 2 tahun Insya Allah Insya Allah Mana foto terbaiknya nih Ada yang mau tanya Tadi siapa tuh Pak Fen Pak Fen Boleh kirimkan ini Pak Fen Apa namanya tuh PAK Bukan yang penilaian angka kredit tuh Misalnya kalau kita Peneliti yang pertama Kedua itu ada berapa poin Nanti saya kirim Yang satu bundel itu ya Saya kirim nanti ya Boleh Pak Fen Semua berkas yang inilah Pokoknya contohnya Saya kirimkan ya Gak keberatan ya Pak Pirdaus sama Pak Gun Saya kirimkan semua file yang Foldernya Punya Pak Pirdaus sama Pak Gun Untuk contoh kawan-kawan Pak Gun dah Tadi baru ngirim contoh yang Format Nanti saya kirimkan semuanya Kayak contoh Suat pernyataan Apa semuanya Nanti tinggal di Tinggal di cetak ya kan Tinggal diubah-ubah dikit Banyak soalnya berkasnya lumayan tuh Siap-siap Siap ya udah di Screenshoot Dari foto Dari kirim ke grup juga Siap Makasih Pak Pen Ijin saya tutup dulu Bapak-Ibu Sekali itu nanti Boleh diskusi santai Sambil Mau tanya-tanya lagi Saya akhiri Mohon maaf Atas segala kekurangan Dalam Memoderatory Sesi sharing session Santai ini Saya akhiri Wabillahi Taufi Kuldaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam Silahkan Mungkin ada Ada Masalah Pak Pirdaus mungkin Mau berbagi Trik tuh Mungkin Pak Pirdaus Ada yang pengen Nambahin Pak Apa yang disampaikan Apa ini tadi Ini Pak Pak Ijin lift Pak Ya siap-siap Siap Pak Sekiranya mau nanya Jam berapa disana Disana jam berapa Jam Sebelas lewat Sudah sampai mana Pak Risma Sampai mana Tahap akhir InsyaAllah Mantap Boleh lah Balik lagi lah sini Assalamualaikum Assalamualaikum Pak Pirdaus Ada Mau nambahkan ke Pak Sampai ada Ganti maju Ganti maju Pak Pirdaus Diberata Pulis Okay Sampai